Bagaimana mungkin Liu Yuan tidak takut? Mereka dapat ditemukan kapan saja. Jika mereka ketahuan, dia dan Su Fang mungkin akan mati di sini hari ini. Gambar ilahi jadeanulus menggunakan asal mula dunia Renhuang di tubuh Su Fang untuk menyatu dengan bagian terlemah dari segel tersebut. Saat ketiga ahli itu berjalan menuju tengah, Su Wang tiba-tiba menghilang bersama Su Fang dari barisan. Saudara Liu, Saya hanya ingin tahu kapan saya bisa menjadi raksasa yang tak tertandingi di kekaisaran. Jangan terlalu banyak berpikir, siapa yang tidak ingin menjadi ahli sejati. Ayo selesaikan misinya dulu. Jangan sampai terjadi kesalahan. Hanya dengan beberapa kata, Liu Yuan mengalihkan perhatian semua orang darinya. Di dalam segel, Yu Er, itu kuali abadi unta manusia. Su Fang, yang berada dalam gambar ilahi jadeanulus, menggunakan kekuatan gambar ilahi jadeanulus. Kalau tidak, dia akan ditemukan oleh para ahli dari kekaisaran senyuan. Namun kekuatan artefak dao berada di luar kekuatan seorang kultifator dari dunia yang lebih kecil. Tidak peduli seberapa kuat kekaisaran senyuan, ia tidak mungkin berada di atas artefak dao. Gambar ilahi jadeanulus melindungi kilau seperti pasir Su Fang saat perlahan mendekati pusat kuali yang mengambang dalam cahaya spiritual yang tak terbatas. Kuali abadi unta spiritual. Itu seperti unta, dan kualinya dibangun di atas puncak unta. Guru, hanya sepertiga dari kekuatan kuali abadi unta spiritual yang telah diaktifkan. Arei ini juga merupakan arei pengumpul roh. Arei ini menyerapki spiritual dari dunia Renhuang dari istana bawah tanah ke dalam kuali. Seharusnya itu untuk pecahannya. Dari cakra Renhuang Ming dan budidaya pangeran ketiga di masa depan. Ini membantu kami. Ini sangat membantu. Yuer bisa menyembunyikan auranya dan menyatu dengan kis spiritual di luar susunan untuk memasuki kuali abadi unta spiritual. Itu juga artefak dao. Terus kenapa? Yuer sangat kuat. Sebenarnya, perbedaan antara harta dao seperti perbedaan antara para kultifator. Kuali abadi unta spiritual adalah harta dao tingkat rendah, sedangkan Yuer adalah harta dao tingkat tinggi sama seperti bagaimana para ahli dapat melepaskan jiwa yang baru lahir mereka untuk secara diam-diam memasuki pikiran orang yang lemah. Yuer juga dapat memasuki ruang kuali abadi unta spiritual. Benar-benar. Ternyata perbedaan kualitas antara artefak dao juga menyebabkan artefak dao seperti manusia pembudidaya. Artefak dao biasa dapat diinjak oleh artefak dao bermutu tinggi. Jika itu masalahnya, maka makhluk abadi di dunia besar tidak akan pernah bisa memiliki artefak dao berkualitas tinggi dan tidak akan pernah bisa menjadi ahli. Dalam hal ini, tidak sulit untuk memahami mengapa begitu banyak orang bertekad untuk mendapatkan gerbang siansa. Serta pedang petir klaudski yang diperoleh Sui Wuying dan Huang Lingyao di wilayah perairan Jingluo. Bahkan gambar ilahi jadeanulus sedang diperebutkan oleh banyak ahli. Detak jantung Sufang berangsur-angsur membeku. Saya telah membiarkan pecahan yang telah menyatu dengan kuali abadi mengendalikan sebagian pecahan di dalam kuali, membentuk lapisan aura yang mengesankan untuk menyambut kita. Dengan cara ini, roh primordial kuali abadi tidak akan menemukan kita. Dua per tiga dari kekuatannya masih tertidur. Siapa yang meminta tidak ada dewa di sini untuk mengaktifkannya? He he. UR terkikik. Bersenandung. Kekuatan gambar ilahi jadeanulus yang melindungi Sufang bergabung dengan sejumlah besar roh primordial dunia Kaisar Fana dari susunan di sekitarnya dan akhirnya mulai memasuki kuali abadi bersama dengan sumber spiritual yang tak terhitung jumlahnya. Saat mereka mendekati kuali abadi, kekuatan artefak Dao menyapu. Meski tidak sekuat gambar ilahi jadeanulus, namun tetap saja sangat mengejutkan. Itu lebih kuat daripada Fas Geok Raksasa dan Pagoda Enam Jalan Suanhuang. Namun, itu terlalu lemah dibandingkan dengan gambar ilahi jadeanulus. Dibandingkan dengan pedang petir Klautski, pedang itu bahkan lebih tak tertandingi, apalagi gerbang Siansa. Suara mendesing. Itu masuk. Kekuatan gambar ilahi jadeanulus, bersama dengan sumber spiritual yang luas, memasuki dunia imortal kualdron. Dan dunia dipenuhi dengan roh primordial dunia Kaisar Fana yang mengaum. Kekaisaran Senyuan terlalu kuat. Mereka telah mempersiapkan begitu banyak roh primordial untuk membiarkan Pangeran Ketiga menjadi penguasa dunia Kaisar Fana. Kekaisaran Senyuan memiliki rencana yang sangat cermat. Mereka tidak menyangka akan ada orang yang datang mencuri buah mereka. Dan itu bahkan bukan seorang kultifator alam transformasi bulu, tetapi seorang kultifator alam jiwa yang baru lahir. Su Fang mencibir. Ini milikku. Itu semua milikku. Kekuatan gambar ilahi jadeanulus mengendalikan sumber spiritual untuk masuk lebih dalam. Dia sepertinya bisa melihat cahaya spiritual yang mengejutkan mengambang di kedalaman susunan di tengahnya. Tuan, dengan batu roh primordial ini dan roh primordial dunia Kaisar Fana di kedalamannya, Anda pasti dapat mengambil kesempatan untuk bergabung dengan pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Anda akan mengambil kesempatan untuk menyerap sebagian besar roh primordial dan selangkah lebih maju dari yang lain untuk mendapatkan warisan Kaisar Manusia. Satu langkah pada satu waktu. Sebaliknya, tidak ada sedikitpun kegembiraan di wajahnya. Dia mengerti bahwa semakin mudah dia berada dalam situasi seperti ini, semakin dia tidak bisa gegabuh. Dia harus berhati-hati, bahkan lebih berhati-hati. Kekaisaran Senyuan telah menyiapkan makanan bergizi untukku. Batu roh primordial telah dimurnikan oleh mereka. Mereka hanya menunggu pangeran ketiga bergabung dengan mereka. Berada di tengah. Selain batu roh primordial yang tak terhitung jumlahnya di dunia Kaisar Manusia, ada juga cahaya spiritual seputih salju. Cahaya spiritual ini adalah kondisi batu roh primordial dunia Kaisar Manusia. Ia sedang menunggu Su Fang untuk menyerapnya. Dan dalam cahaya spiritual, cahaya spiritual yang telah bergabung dengan batu roh primordial perlahan-lahan keluar. Itu bergabung dengan gambar ilahi Jade Anulus. Cahaya spiritual ini memandu gambar ilahi Jade Anulus ke dalam batu roh primordial dari batu roh primordial. Segera, ratusan pecahan roda cerah Kaisar Manusia dengan berbagai ukuran melayang di batu roh primordial. Ada begitu banyak pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Berapa banyak orang yang harus dibunuh oleh kekaisaran Senyuan dan Dei Chi untuk mendapatkannya. Di tengah seruan itu, pikiran samar muncul dari matanya. Pecahan biasa yang familiar terbang ke arahnya. Itu adalah fragment yang dia gabungkan. Berdengung. Di bawah segel tangan Su Fang, pecahan roda cerah Kaisar Manusia memancarkan kilau yang menyelimuti gambar ilahi Jade Anulus. Yang terakhir segera lolos ke dalam fragment. Sekarang aman. Setelah memasuki ruang pecahan itu, barulah dia menghela nafas lega. He he, dengan UR, pecahan roda cerah Kaisar Manusia, intisari batu roh primordial, dan roh primordial dari kuali abadi untas spiritual tidak akan menemukan tuannya. Tetapi tuan, Anda harus berhati-hati. Anda tidak dapat sepenuhnya menyerap batu roh primordial dari dunia Kaisar Manusia. Setelah batu roh primordial dari dunia Kaisar Manusia menghilang, akan sangat jelas bahwa itu pasti akan terdeteksi oleh yang abadi. Kuali, kedua, kamu tidak bisa mengambil pecahan roda cerah Kaisar Manusia ini. Jika pecahannya hilang, kuali abadi juga akan muncul. Kamu mengingatkannya. Terima kasih, UR. Denganmu selama ini, aku telah menyelamatkan banyak masalah. Ya, Master dapat menggunakan pecahan itu untuk melindungimu dan mengambil kesempatan untuk menyerap esensi batu roh primordial melalui pecahan itu. Bahkan jika kuali abadi muncul, ia hanya akan berpikir bahwa pecahan roda cerah Kaisar Manusia adalah menyerap kekuatan batu roh primordial. UR, kamu bertanggung jawab untuk merasakan setiap gerakan immortal Kaudron. Sudah waktunya untuk memulai. Ini untuk secara terang-terangan memetik buah yang telah menghabiskan begitu banyak upaya untuk dibudidayakan dan dimatangkan oleh Kekaisaran Senyuan di bawah pengawasan Kekaisaran Senyuan. Siapapun akan begitu bersemangat memetik buah orang lain sehingga mereka akan menggosok-gosokkan kedua tangannya. Apalagi kalau itu kepala harimau. Berdengung. Mengaktifkan kekuatan sembilan matahari dan menyatu dengan tubuh fisik kesempurnaannya, dia segera mengaktifkan pecahan roda cerah Kaisar Manusia. Melalui pecahan itu, dia menyerap esensi batu roh primordial ke dalam ruang dan dengan rakus menyerapnya ke dalam tubuhnya. Batu roh primordial ini tidak kecil. Mungkin ukurannya hampir sama dengan batu roh primordial yang diperoleh dari Makam Setan Kera Besar. Karena batu roh primordial telah dicairkan oleh Kekaisaran Senyuan, Su Fang hanya menyerapnya. Kecepatannya terlalu cepat, dan tidak menghabiskan energi apapun untuknya. Tuan, sudah waktunya saya pergi. Saya akan menunggu kemenangan Anda kembali. Tanpa disadari, beberapa waktu telah berlalu. Lu Yuan menyampaikan pemikiran kepadanya. Giliran kelompok ahli berikutnya yang berpatroli. Kali ini, tidak ada orang di luar yang memberikan dukungan. Hal ini tidak diragukan lagi menempatkan Su Fang dalam bahaya besar. Untungnya, dia memiliki gambar ilahi Jade Anulus. Selain itu, dengan kendali Kekaisaran Senyuan atas Kuali Abadi Unta Spiritual, dia dapat mengaktifkan 2 per 3 kekuatan gambar ilahi Jade Anulus. Itu lebih dari Kuali Abadi Unta Spiritual. Nyaman. Saya tidak tahu apakah itu karena pagoda 6 Jalan Suan Huang menyerap batu roh primordial dunia dari Master Sekte, atau karena saya menyerap batu roh primordial dunia dari alam Zuotian, alam hutan, dan bahkan beberapa alam abadi alam purba, memungkinkan tubuh fisik saya menyatu dengan esensi batu jiwa purba dari alam kaisar manusia. Semuanya mengalir secara alami. Saat memasuki tubuh saya, ia menyatu sempurna dengan energi yang perasaan ini terlalu luar biasa. Saya memperkirakan dalam waktu kurang dari setahun, lebih dari separuh esensi batu roh primordial akan diserap oleh saya. Su Fang tersenyum. Dia sangat senang dengan dirinya sendiri. Pangeran Sue, kebetulan sekali. Gambar ilahi Jade Anulus melindungi aura Su Fang. Itu juga melepaskan kekuatan artefak Dao untuk merasakan aura immortal cauldron. Melalui arai pengumpulan roh, Su Fang sebenarnya bisa merasakan aura Pangeran Sue. Dia menggunakan pendengarannya. Setelah beberapa waktu, dia mendengar seseorang berbicara di luar. Itu memang Pangeran Sue. Gilirannya untuk berpatroli. Tak lama kemudian, Yuer mengingatkannya, Tuan, ada peluang besar yang mendekat. Itu adalah Kaisar Gayung Agung. Budidaya Kaisar Biduk Agung terlalu kuat. Itu sebabnya Yuer harus mengingatkan Su Fang. Su Fang terus mengendalikan pecahan itu untuk menyerap esensi batu roh primordial alam Kaisar Manusia. Bahkan jika seseorang menemukan bahwa esensi batu roh primordial diserap oleh fragment tersebut atau telah menghilang, mereka secara alami akan berpikir bahwa itu adalah fragment yang menyerap esensi tersebut. Ini karena tidak ada seorang pun yang bisa menyatu dengan pecahan roda cerah milik Kaisar Manusia. Itu adalah artefak yang rusak. Yuer tiba-tiba menjadi serius. Tuan, Kaisar Biduk Agung sedang melepaskan kekuatannya. Dia bersiap untuk merasakan apa yang ada di dalamnya. Su Fang yakin, bisakah kamu menyembunyikan auraku? Itu bukan masalah. Dia sangat kuat. Yuer memiliki keyakinan mutlak bahwa dia tidak akan merasakannya. Namun, jika banyak pemain besar yang merasakannya, maka Yuer tidak akan memiliki keyakinan mutlak. Kamu hanya perlu berurusan dengan Indera Kaisar Besar Biduk. Jika lebih banyak ahli yang bisa merasakannya, aku akan langsung menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi untuk menyembunyikan inderanya. Itu adalah kemampuan tertinggi. Bahkan makhluk abadi pun tidak dapat melakukan apapun untuk itu. Saya. Kamu mengerti. Tembok Giyok Gambar Ilahi mulai melepaskan kekuatannya. Untuk amannya, dia tidak terus menggunakan pecahan itu untuk menyerap esensi batu roh primordial. Dia mulai bersembunyi di kedalaman formasi dan membiarkan dinding Giyok Gambar Ilahi mengendalikan segalanya. Kekuatan artefak Dao dilepaskan. Su Fang juga bisa dengan jelas merasakan kekuatan yang luar biasa. Itu berasal dari aura tertinggi Kaisar Biduk. Seolah-olah dia sendiri telah berubah menjadi raksasa. Ia menyapu ke arah ruang di mana esensi batu roh primordial berada, serta semua pecahan roda cerah Kaisar manusia. Saat ini, seluruh tubuh Su Fang dipenuhi keringat dingin. Tubuhnya mulai terasa dingin. Dengan artefak Dao yang melindunginya, dia tidak bisa tidak waspada terhadap pembangkit tenaga listrik realem transformasi bulu tertinggi. Itu adalah pembangkit tenaga listrik yang selamat dari sembilan bencana. Sekitar sepuluh napas kemudian. Sosok raksasa yang merasakan kekuatan itu menghilang. Untungnya, Kaisar Biduk Agung tidak menyanyiakan energinya untuk memasuki setiap bagian agar dapat dirasakan. Tentu saja, meskipun dia adalah pembangkit tenaga listrik alam transformasi bulu, masih sulit baginya untuk memasukkan ratusan fragment untuk merasakannya. Tuan baik-baik saja, hehehe. UR sangat senang hingga dia menari di depannya. Sepertinya saya terlalu berhati-hati dan berhati-hati. Seolah-olah saya sedang berjalan di atas es tipis. Ratusan fragment. Bahkan jika Kaisar Gayung Agung adalah pembangkit tenaga listrik yang tak terkalahkan, dia tidak bisa langsung merasakan ruang setiap fragment secara detail. Benar, Guru, jangan khawatir. Namun, akan ada lebih banyak pembangkit tenaga listrik yang bergabung untuk merasakannya di masa depan. Jika saatnya tiba, aku tidak akan takut pada mereka. Begitu saja, dia melewati rintangan ini. Itu menakutkan tapi tidak berbahaya. Meskipun tidak ada bahaya, Sufang sangat terkejut hingga dia hampir pingsan selama periode waktu ini. Dia terus menyerap esensi batu roh primordial. Tubuhnya sudah menyatu dengan banyak esensi. Setelah kekuatan dunia dan kekuatan yang bergabung, Sufang merasa dunia Kaisar manusia memiliki aura yang lebih misterius. Waktu. Selama ada cukup waktu, dan tidak memakan waktu terlalu lama, dia akan mampu menyerap sebagian besar esensi batu roh primordial. Dia akan bisa mendapatkan semua harta karun itu dan pergi sebelum pangeran ketiga tiba. 542. Setelah beberapa bulan penyerapan, Sufang telah memperoleh hampir sepertiga esensi batu asal. Selama waktu ini, pangeran Sui juga telah menyelesaikan patrolinya dan meninggalkan formasi. Dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan menghadapi musuh di dunia yang jauh ini, tempat yang tidak diketahui oleh langit dan bumi. Namun lucunya musuh telah menemukannya, namun dia tidak menyadari bahayanya sama sekali. Pada saat ini, Sufang memanggil roh primordial dari gambar ilahi Jadeanulus. UR, aku harus mulai mencoba menggunakan pecahan-pecahan yang menyatu itu untuk merasakan pecahan-pecahan lainnya dan menemukan warisan penguasa dunia kaisar manusia, serta rahasia harta karun itu. UR berkata dengan gembira, ayo kita lakukan. Jika guru menganggap waktunya tepat, maka mari kita lakukan. Faktanya, meskipun kuali abadi untas spiritual mendeteksi aura guru, ia tidak dapat menyegel UR. Kualitas dan kekuatan bahkan tidak sepersepuluh dari UR. Begitu UR marah, bahkan jika itu menyegel segalanya, UR dapat membuka segelnya dan melarikan diri. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk menyerap sebagian esensi kekaisaran yang disiapkan oleh para ahli kekaisaran senyuan untuk pangeran ketiga. Ini akan memudahkan saya untuk mengintegrasikan semuanya di sini dengan lebih cepat. Setelah mengatakan itu, mengaktifkan Beling, dia mulai menyerap esensi kerajaan asal ilahi di sekitar Beling. Ini adalah kekuatan yang kekaisaran senyuan persiapkan untuk pangeran ketiga. Mereka membiarkannya memasuki Immortal Cauldron dan menggunakan esensinya untuk mengintegrasikan semua kekuatan di sini. Tapi kali ini, Su Fang memanfaatkannya. Bahkan jika dia tidak dapat menyerap semuanya, selama dia menyerap sebagian, itu tidak hanya akan memperkuat Su Fang, tetapi juga akan mencegah pangeran ketiga mengintegrasikan semuanya di sini dalam waktu singkat. Terlalu mudah untuk mengambil keuntungan dari hal ini. Jika kaisar besar biduk dan empat pangeran agung mengetahuinya, serta para ahli kekaisaran senyuan dan pangeran ketiga yang tak terhitung jumlahnya, mereka semua akan sangat marah hingga mereka akan muntah darah dan berburu. Aku ke seluruh dunia. Dia diam-diam tersenyum bangga. Namun setelah beberapa saat, dia mengerutkan kening. Ini tidak baik. Sebelumnya, karena tubuh sejati terate hitam, aku menyinggung anak bintang tujuh dan sekte pedang terate hijau. Sekarang, aku telah menyinggung kekaisaran senyuan dan secara tidak langsung menyinggung Doichi. Aku telah menyinggung tiga orang yang tak tergoyahkan. Musuh. Jika mereka dalam masalah, apakah aku masih punya tempat di dunia kecil ini? Guru itu pemberani. Apa yang perlu ditakutkan? Setelah Anda memiliki kekuatan dan menjadi realm master, mereka tidak dapat mengaktifkan dunia kaisar manusia. Anda dapat menggunakan kekuatan realm master untuk bersembunyi di mana-mana. Begitu Anda menjadi kuat, kamu akan menghadapinya. Ya. Pada saat ini, sejumlah besar esensi kekaisaran senyuan telah memasuki tubuhnya. Selain esensi sumber asal yang dia serap, kekuatannya telah mencapai puncak alam yang bayi tingkat ke sembilan. Anda dapat mulai menyerang puncak yang infan tahap sepuluh. Dia juga harus memanfaatkan waktu untuk menyerap lebih banyak esensi asal dan kekuatan kekaisaran senyuan. Dia harus menanam truki yang melimpah di enam meridian yang miliknya. Akan lebih mudah untuk menembus level ke-sepuluh di masa depan. Setelah beberapa saat, Su Fang mulai bersiap secara resmi untuk menemukan rahasia yang ditinggalkan oleh guru dunia kaisar manusia. Dia mengaktifkan aura dari fragment yang menyatu dan membiarkan gambar ilahi jadeanulus melepaskan kekuatannya. Kekuatan artefak dao tertinggi menggunakan esensi asal dan esensi asal sebagai penutup. Ia segera mengendalikan semua fragment sedikit demi sedikit dan menggabungkannya ke dalam ruang satu kaki. Kemudian, Su Fang mulai mengaktifkan kekuatan fragment yang menyatu. Karena dia telah menyatu dengan pecahan-pecahan itu, ketika kesadaran dan kekuatan ilahi Su Fang bersentuhan dengan ratusan pecahan lainnya, pecahan-pecahan itu tidak menolaknya sama sekali. Lambat laun, terjadi reaksi. Reaksi utamanya adalah kesadaran Su Fang memasuki fragment yang tak terhitung jumlahnya, memungkinkan fragment tersebut merasakan kekuatan ilahi yang menyatu. Itu juga memungkinkan kesadaran Su Fang dengan mudah memasuki ruang fragment. Dia menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi dan mendorong bayi yang miliknya secara ekstrim. Dengan cara ini, kekuatan kesadarannya yang memasuki fragment berbeda juga mencapai titik ekstrim. Ditambah dengan kekuatan tubuh fisiknya, Su Fang hampir dapat dengan jelas merasakan formasi susunan dan ukuran ruang di dalam setiap fragment. Dia langsung menuju ke kedalaman. Di kedalaman setiap fragment adalah tempat di mana trurune misterius disembunyikan. Setelah mencapai kedalaman pusat, Su Fang mulai menggunakan kekuatan fragment yang menyatu untuk mengekstrak trurune misterius dari setiap fragment sepotong demi sepotong. Pada awalnya, sulit untuk mengekstraksinya. Ada beberapa alasan. Pertama, bayi yang dipisahkan menjadi ratusan. Kekuatan setiap bayi yang tidak kuat. Belum lagi, tidak mudah untuk memindahkan truruns. Kedua, susunan formasi harta Dharma yang hancur hampir terpisah. Tidak mudah untuk mengontrol susunan yang tak terhitung jumlahnya. Saat ini, dia seperti anak kecil yang mencoba menggerakkan raksasa yang tiada taranya. Untuk waktu yang lama, dia tidak mendapatkan keuntungan yang jelas. Oleh karena itu, dia secara langsung memisahkan trurune misterius di tengah ruang fragment yang menyatu menjadi beberapa fragment. Dengan cara ini, bayangan trurune melayang di tengah semua fragment. Kemudian, dia mengaktifkan bayangan truruns dengan seluruh kekuatannya. Efeknya telah dihasilkan. Ketika trurune menggabungkan pecahan-pecahan itu, bayangan rune sejati telah menyatu dengan trurune sampai batas tertentu. Sekarang setelah menyerap kekuatan aktifasi trurune bayangan trurune mulai mendesis. Banyak pola trurune pada gambar setelahnya menjadi lebih jelas. Kemudian, dia menggunakan kekuatan bayangan trurune untuk menyatu dengan ratusan kesadaran. Dia mengendalikan aura samar dari bayangan trurune dengan kesadarannya dan menggabungkannya dengan bayangan trurune di kedalaman fragment. Dia melihat bahwa karena ukuran fragment yang berbeda, bayangan trurune di setiap fragment juga berbeda. Bahkan ada beberapa fragment yang sangat kecil yang tidak memiliki bayangan trurune apapun. Di bawah aktifasi dan kendali penuh sufang, bayangan trurune di ruang fragment kecil akhirnya mulai dipisahkan dari formasi susunan sedikit demi sedikit. Kesuksesan Menurut penelitiannya selama periode waktu ini, semua rahasia pecahan roda cerah kaisar manusia ada di bayangan belakang rune sejati yang misterius. Sisanya adalah kekuatan asli yang ditinggalkan oleh penguasa dunia kaisar manusia. Begitu dia menyatu dengan bayangan rune sejati di dalam fragment, dia seharusnya bisa mendapatkan rahasia yang ditinggalkan oleh penguasa dunia kaisar manusia. Setelah berhari-hari berpisah, selusin bayangan trurune diekstraksi dari pecahan kecil. Kemudian, beberapa pecahan yang lebih besar juga mulai bergerak. Karena semakin banyak bayangan trurune yang diekstraksi. Dengan bayangan trurune yang telah digabungkan sufang sebagai intinya, trurune lain yang telah diekstraksi mulai menyatu sepotong demi sepotong dengan trurune ini sebagai pusatnya. Itu tampak seperti peta. Saat mengekstraksi bayangan rune sejati, sufang juga tanpa terkendali menyerap esensi asli murni di kedalaman fragment. Begitu dia menyerapnya, pecahan roda cerah kaisar manusia akan kehilangan kekuatan aslinya dan menjadi pecahan sejati. Itu tidak lagi menjadi harta ajaib. Langkah ini bisa dianggap seperti mengambil kayu bakar dari bawah kuali. Dia tidak akan membiarkan pangeran ketiga atau kekaisaran senyuan mengambil keuntungan dari hal ini. Beberapa bulan lagi berlalu. Bayangan trurune di depan sufang hampir selesai. Saat dua fragment terbesar terakhir dipisahkan menjadi bayangan truruns, semua rahasia dari fragment tersebut berkumpul di depan sufang. Diagramnya. Diagram abadi truruns yang diisi dengan segel yang ditinggalkan oleh immortal runes. Sufang diam-diam menganalisis, diagram ini penuh dengan ki abadi. Ia tidak dapat dibentuk di dunia kecil. Mungkinkah penguasa dunia kaisar manusia menggambarnya di dunia besar? Harta di dalamnya bukan di dunia kecil. Tuan, lebih banyak ahli telah datang. Itu adalah empat markuise kekaisaran senyuan, kata Yuer dengan nada serius. Apakah begitu? Empat markuise berkumpul. Ini tidak bagus. Ayo kembali. Empat markuise hanya datang ke sini untuk satu tujuan. Mereka datang untuk melihat bagaimana kuali abadi menggabungkan pecahan roda cerah kaisar manusia dan esensi batu asal agar menyatu. Begitu mereka merasakannya, kesadaran mereka pasti akan menembus ke dalam setiap fragment untuk memeriksa trurune yang misterius. Oleh karena itu, dia harus membubarkan diagram abadi trurune misterius yang baru saja dia peroleh ke dalam fragment lagi. Sufang juga berkata dengan nada serius, Yuer, kali ini kau dan aku akan bekerja sama untuk menyembunyikan formasi di kedalaman pecahan yang menyatu. Aku akan menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga untuk menipu semua indera. Oke, Yuer juga tidak memiliki keyakinan mutlak saat ini. Dia melindungi Sufang dan bersembunyi di kedalaman formasi di dalam pecahan. Kemudian, indera keempat raksasa itu menyatu dan berubah menjadi raksasa tertinggi yang langsung tersedot ke dunia kuali abadi. Yuer memandang raksasa itu dan terjatuh. Itu di sini. Sufang mengatupkan kedua tangannya. Nasib dan ciptaan, Kendalikan rahasia surga. Debu menjadi debu, Bumi ke bumi, Bukan aku menuju ketiadaan. Bas! Pikirannya tiba-tiba bergetar, Dan aura luas dan kosong tersapu. Aura ini menyebabkan kekuatan ilahi gambar ilahi jadean nulus langsung berkompromi. Em tuan, Kekuatan ilahi macam apa ini? Takdir, Anda sebenarnya sedang mengintip rahasia surga. Menipu rahasia surga berarti menipu takdir. Jadi bagaimana jika itu adalah rahasia surga? Lalu bagaimana jika itu adalah takdir? Rahasia surga mewakili Kehendak Dao Surgawi, Dan nasib dikendalikan oleh Dao Surgawi. Dao Surgawi mengendalikan nasib setiap makhluk hidup, Menyebabkan banyak sekali dunia tunduk pada kekuatannya. Baik itu materi atau makhluk hidup, Mereka tidak dapat melampaui rahasia takdir surga yang diciptakan oleh Dao Surgawi. Terus kenapa? Aku ingin melampaui kendali Dao Surgawi. Karena aku telah menjadi ruang hampa, Dunia ini tidak lagi memiliki orang sepertiku. Sufang dengan dingin dan arogan menatap kekuatan ilahi yang sangat besar yang dia rasakan. Suara mendesing. Dia merasakan suara mendengung di dalam Immortal Cauldron. Kekuatan ilahi dari empat raksasa menyapu setiap sudut dan setiap lapisan formasi. Hal itu menyebabkan tidak ada masalah yang bisa disembunyikan. Ia memasuki ratusan fragment lagi. Kekuatan ilahi ini melambat. Setelah memasuki pecahan roda cerah kaisar manusia, ia menembus berbagai formasi dan akhirnya mencapai batasan pusat. Saat ini, seolah-olah Sufang dan gambar ilahi jadeanulus tidak ada. Kekuatan ilahi menyapu kedalaman formasi di mana gambar ilahi jadeanulus berada, tetapi tidak menyebabkan gangguan apapun. Tuan, hampir saja. Yuer gemetar. Sufang melihat kekuatan suci di belakangnya. Jangan khawatir. Saya telah menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga beberapa kali. Ini adalah metode yang membantu saya membalikkan keadaan. Saya percaya akan hal itu. Kekuatan ilahi yang tak terbatas membeku di formasi pusat tempat bayangan teks sejati berada. Setelah sekitar selusin nafas, kekuatan ilahi di semua fragmen menghilang. Fragmen roda cerah kaisar manusia sudah memiliki asal dunia kaisar manusia dalam jumlah tertentu. Kecepatan ini tidak mengejutkan, tapi ini adalah awal yang baik. Sekarang, kita bisa menunggu kedatangan pangeran ketiga. Rahasia harta karun itu tersembunyi di dalam pecahan yang tak terhitung jumlahnya. Itu adalah rahasia yang ditemukan oleh dewa kekaisaran kita di dunia besar dengan susah payah. Kita harus menemukannya dan menawarkannya kepada para ahli di dunia besar. Pada saat itu, kita akhirnya bisa meninggalkan dunia kecil. Bahkan jika kita mendapatkan diagram dewa dari harta karun itu, kita harus tinggal sementara di dunia kecil dan terus membantu pangeran ketiga menyatu dengan penguasa dunia kaisar manusia. Su Fang mendengar keempat Markuisei berbicara di luar formasi lagi. Jadi kekaisaran Senyuan mengetahui bahwa ada diagram dewa di pecahan roda cerah kaisar manusia. Ini terlalu tidak bisa dijelaskan. Bukankah roda cerah kaisar manusia disempurnakan oleh penguasa dunia kaisar manusia? Mengapa kekaisaran Senyuan tahu banyak tentang hal itu? Jelas ada rahasia di dalamnya. Mereka akhirnya pergi. Karena pangeran ketiga akan segera tiba, aku harus mempercepatnya. Setelah keempat Markuisei meninggalkan formasi, Su Fang mulai mengekstraksi bayangan True Text dari fragment tersebut. Pada saat yang sama, dia menyerap esensi asal dari setiap fragment. Garis-garis bayangan True Text diekstraksi dari fragment yang tak terhitung jumlahnya lagi. Itu berubah menjadi lukisan abadi misterius dengan aura abadi yang lemah. Melihat diagram abadi dan melihat bahwa tidak ada kekurangan di dalamnya, dia merasa senang. Sungguh ajaib, pecahan roda cerah kaisar manusia berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya, tapi saat pecahan ini menyatu kembali, pecahannya masih sempurna. Ini adalah kemampuan mistik selestial, dan ini juga merupakan jejak yang ditinggalkan oleh selestial. Ini terdiri dari banyak segel yang berbeda. Guru, apakah Anda ingin mengungkap rahasia diagram selestial? Dengan UR di sini, itu tidak akan menjadi masalah. Sebaiknya aku menyerap intisari yang ada di dalam pecahan itu terlebih dahulu, begitu juga dengan batu esensi asal bagian luar. Aku akan mencoba untuk pergi secepat mungkin. Putra mahkota ketiga itu mungkin akan datang ke dunia kaisar Fana kapan saja. Saat dia memasuki kuali abadi untas spiritual dan menemukan keberadaanku, aku tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan warisan. Singkirkan peta abadi. Kemudian, dia menyerap esensi di dalam pecahan dan batu yuan asal bagian luar. Sekitar sebulan kemudian, Su Fang menyerap cukup banyak esensi dan mulai berencana untuk pergi. Sayang sekali. Dia hanya menyerap kurang dari setengah kekuatan di dalam kuali abadi, esensi dari batu asal, pecahannya, dan kekuatan kekaisaran senyuan. Dia hanya bisa pergi secepat mungkin. Jika dia bertemu pangeran ketiga di kuali abadi, dia akan dikepung dan dibunuh oleh banyak ahli. Jade Anulus segera melepaskan kekuatannya. Selama waktu ini, UR juga telah menyerap sebagian dari kekuatan Immortal Cauldron. Tentu saja, Immortal Cauldron tidak muncul. Menggunakan kekuatan Immortal Cauldron sendiri dan peluang energi eksternal mengalir masuk, dia melindungi Su Fang dan segera meninggalkan Immortal Cauldron. Lewati Pesona. Ada empat ahli seni bela diri yang berpatroli di luar. Ketika mereka berempat berada agak jauh, gambar ilahi Jade Anulus berubah menjadi aura alami di udara. Menggunakan asal mula pesona untuk bersembunyi, tiba-tiba menghilang ke dalam susunan. Tanpa enam yuan, gambar ilahi Jade Anulus dapat melewati formasi susunan lapis demi lapis. Kekuatan artefak dao tidak terbayangkan. Lebih penting lagi, ia bahkan bisa menemukan titik terlemah dari formasi susunan. Su Fang bertemu dengan Lu Yuan di lorong tak berpenghuni. Ketika Lu Yuan meninggalkan istana bawah tanah, dia berhasil meninggalkan lapisan penghalang yang diciptakan oleh banyak ahli kekaisaran Senyuan. Kau masih bersembunyi di sekitar Kaisar Biduk Agung dan mengumpulkan informasi. Jika pangeran ketiga datang ke dunia Kaisar Fana, kau harus memberitahuku tepat waktu. Tuan, jangan khawatir. Su Fang langsung menggali ke dalam tanah dan menggunakan kemampuan elemen tanah dari pagoda enam jalan Suanhuang. Dalam waktu kurang dari dua jam, mereka sampai di Grand Canyon di kejauhan. Nak, kamu berhasil. Ketiganya tidak lain adalah penguasa lima racun, Li Zixing, dan Saudari Yu. Su Fang memberi hormat dengan penuh semangat, saya tidak gagal dalam misi saya. Saya telah memperoleh apa yang saya inginkan. Selama saya berkultivasi untuk jangka waktu tertentu, dengan bantuan dua senior, saya akan dapat menggunakan auranya. Aku memperolehnya dari pecahan roda cerah Kaisar Manusia dan merasakan tempat warisan penguasa dunia Kaisar Manusia. Li Zixing memuji, Bagus sekali. Kekaisaran Senyuan benar-benar tidak akan mendapatkan apa-apa kali ini. Tidak ada waktu yang terbuang. Junior akan memulai persiapannya. Mereka segera kembali ke kedalaman ruang bawah tanah Origen. Su Fang duduk dengan menyilangkan kaki menggunakan sumber dunia Renhuang dalam jumlah besar. Dia mulai menggunakan seni jari 100 titik akupuntur tanpa hambatan, menggabungkan berbagai energi yang telah dia serap. Anak baik, kamu juga telah menyerap cukup banyak esensi Kekaisaran Senyuan. Itu memang aura Kekaisaran Senyuan. Saya benar-benar ingin tahu apakah Kekaisaran Senyuan akan menjadi gila ketika mereka mengetahui kebenarannya. Aku tidak tahu apakah mereka akan menjadi gila, tapi mereka pasti akan menghalangi jalan mundur kita dan tidak akan membiarkan kita meninggalkan dunia Kaisar Manusia dengan mudah. Mudah bagi kami untuk datang ke sini dan mendapatkan harta karun itu, namun Kekaisaran Senyuan akan mengepum dan membunuh kami. Mereka tidak akan membiarkan kami pergi begitu saja. Tantangan terbesar belum datang. Anda dan saya perlu mempersiapkan diri dengan baik. Kedua jagoan besar itu juga duduk dan mulai menyerap esensi asal-usul. Akan lebih mudah bagi mereka untuk menggunakan kemampuan mereka di dunia manusia Kaisar di masa depan. Faktanya, Su Fang telah mendengar kekhawatiran mereka dengan jelas. Menyelinap ke dunia Kaisar Manusia dan memasuki kuali abadi untuk mencuri rahasia dan energi. Ini semua sangat sulit, tetapi pada akhirnya. Begitu Kekaisaran Senyuan menemukan mereka, mereka pasti akan mengepum dan membunuh mereka. Seratus ribu tentara dan sejumlah besar ahli. Ada juga raja dari empat kota. Bahkan penguasa lima racun tidak akan mampu menghadapi kekuatan sekuat itu, kecuali dia berada di puncaknya di masa lalu. Pada waktu itu, tidak perlu berpikir. Itu juga merupakan perjuangan hidup dan mati. Saat ini, tidak ada waktu untuk berpikir terlalu banyak. Pepatahnya masih sama, selalu ada jalan keluar. Ketika perahu sampai di jembatan, ia akan melintasi jembatan. Diagram Dewa mengambang di asal inti emas. Sufang dan Yu R melepaskan kisejati mereka untuk mengaktifkan Diagram Dewa. Namun, Diagram Dewa tidak bergerak. Untuk menguraikan rahasia Diagram Dewa, mereka meminta bantuan Yu R. Yu R menatapnya sebentar. Setelah merasakannya, dia melepaskan kekuatan ilahi miliknya. Dia juga tidak memperoleh apapun. Tuan, Yu R meremehkan Diagram Dewa ini. Cara memadatkannya tidaklah sederhana. Ini berarti bahwa mantan Kaisar Manusia Penguasa Dunia pastilah seorang Dewa yang sangat kuat. Diagram Dewa yang dipadatkan adalah sesuatu yang tidak dapat diuraikan oleh Yu R. Lalu apa yang harus kita lakukan? Mari kita cari dulu tempat warisan Penguasa Dunia Kaisar Manusia. Mungkin ada sesuatu yang ditinggalkan oleh Penguasa Dunia Kaisar Manusia di sana, serta segel untuk menguraikan Diagram Dewa. Baiklah. Tanpa diduga, segel pada Diagram Dewa lebih sulit dibuka dari yang diperkirakan. Mereka tinggal di asal inti emas dan mulai mengekstrak esensi yang diserap dari pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia yang tak terhitung jumlahnya. Itu bukan hanya inti dari Roda Cerah Kaisar Manusia, tapi juga kekuatan yang ditinggalkan oleh Penguasa Dunia Kaisar Manusia di masa lalu. Inilah satu-satunya cara untuk menemukan warisan Kaisar Manusia. The Origin menjadi semakin mengejutkan. Itu diekstraksi dari tubuh Su Fang dan melonjak ke dalam formasi di depannya. Ini adalah auranya. Ia memiliki kekuatan ilahi dari Penguasa Tertinggi. Itu pasti adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia. Saat ini, Penguasa Lima Racun dan Li Zixing tertarik dengan asal-usulnya. Mereka secara alami tahu bahwa asal-usul ini tidak hanya berasal dari pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia, tetapi juga dari mantan Penguasa Dunia Kaisar Manusia. Kultifator yang tak terhitung jumlahnya yang mati, kekuatan yang tak terhitung jumlahnya yang dihancurkan oleh Kekaisaran Senyuan dan Kekaisaran Deiqi, sebenarnya semuanya demi mendapatkan asal ini. Berdengung. Berdengung. Setelah menunggu beberapa saat, asal yang tak terhitung jumlahnya seperti mutiara besar yang melayang di udara. Dan sepertinya ada pecahan Roda Cerah Kaisar Manusia yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya. Sayangnya asal ini adalah harta ajaib. Itu jelas lebih kuat daripada harta sihir yang ditinggalkan oleh Iblis Kera Besar dan anak bintang tujuh. Sayangnya tidak dapat diperbaiki. Su Fang tidak sabar menunggu. Senior, sudah selesai. Ini adalah inti fragment yang saya serap dari Immortal Cauldron. Menyelesaikan. Dua tembakan besar melepaskan kekuatan ilahi dan kekuatan sihir mereka dan menuangkannya ke dalam asal. Teknik penginderaan langit dan bumi. Bahkan dengan asal-usulnya, tidak mudah untuk menemukan tanah warisan penguasa dunia Kaisar Manusia di dunia Kaisar Manusia yang luas. Untungnya, Su Fang dan dua orang besar, terutama penguasa lima racun, masih cukup percaya diri dalam menemukan tanah warisan. Waktu berlalu menit demi menit, detik demi detik. Hanya Saudari Yu yang tampak baik-baik saja di sampingnya. Faktanya, dia bertanggung jawab untuk merasakan pergerakan di luar. Dia tidak bisa dimanfaatkan di tempat dan waktu seperti itu. Teknik penginderaan langit dan bumi digunakan oleh dua pukulan besar tersebut, menyebabkan kedua pukulan besar tersebut berkeringat. Terlihat betapa sulitnya itu. Untungnya, para jagoan besar memiliki metodenya sendiri untuk memulihkan kekuatan sihir mereka. Su Fang tidak perlu khawatir. Setengah bulan kemudian, tampaknya penguasa lima racun sepertinya sudah agak tua, begitu pula Li Zixing. Tangan Su Fang tiba-tiba gemetar. Dia melihat asal yang membentuk gambaran halus dan langsung menyerap cahaya ilahi ke dalam tubuhnya. Teknik penginderaan langit dan bumi dari dua pukulan besar itu juga menghilang. Su Fang mengerutkan kening. Kami telah menemukan lokasi umum. Senior, kami harus mendiskusikannya dengan hati-hati. Mungkin tidak lama setelah kami menemukan tanah warisan, kerajaan Senyuan akan mendapat masalah. Mereka juga akan menemukan tanah warisan pada saat yang sama. Saat itu waktu, mereka pasti akan mengepung kita dan membunuh kita. Penguasa lima racun sangat bertekad. Hanya ada satu cara, dan itu adalah dengan membunuh jalan keluar kita. Itulah satu-satunya cara. Kita tidak bisa berkompromi dengan kekaisaran Senyuan. Jika salah satu dari kita menjadi penguasa alam, itu akan sangat membantu dunia kecil kita. Kita tidak bisa mundur saat menghadapi kesulitan. Lebih dari 300 ahli yang aku bawa berada di langit berbintang di luar dunia kaisar manusia. Mereka akan bersama-sama membentuk formasi dan memadatkan pintu pesawat ulang alik. Jika waktunya tiba, kami akan mengaktifkan pintunya. Dengan tubuh kita sebagai, di tengah, kita bisa langsung keluar dari dunia kaisar manusia. Masih ada tingkat keyakinan tertentu bahwa kita bisa lolos dari pengepungan. Selama kita memasuki bima sakti, kita tidak perlu khawatir jika mereka ingin membunuh kita. Kita hanya akan kehabisan tenaga di bima sakti. Pemimpin sekte, kamu sudah siap. Li Zixing terkekeh. Hal ini juga menyebabkan jantung Su Fangan berdebar-debar. Dengan master sekte lima racun dan lebih dari 300 ahli, serta beberapa tokoh besar, kekuatan ini tersembunyi di luar. Jika mereka tiba-tiba bergerak, bahkan kekaisaran Senyuan pun akan menderita kerugian. Ide bagus. Tidak heran penguasa lima racun menyuruh para ahli itu menunggu di luar. Ternyata dia sudah memikirkan jalan keluarnya. Dengan cara ini, mereka tidak dapat disingkirkan oleh kekaisaran Senyuan. Su Fang berdiri. Kalau begitu ayo pergi sekarang dan temukan tanah warisan. Oke. Mereka semua setuju. Mereka semua yakin bisa mendapatkan harta karun itu. Su Fang mengaktifkan kekuatan elemen tanah di pagoda 6 Jalan Suanhuang. Hukum bawaan meledak, melepaskan lapisan gas yang menyelimuti mereka bertiga. Mereka langsung mulai bergerak menuju lapisan batuan bawah tanah. Haha, artefak hukum bawaan. Li Zixing sangat terkejut. Penguasa lima racun juga melihatnya. Ini memang artefak hukum bawaan. Ini adalah artefak hukum bawaan tiada taranya yang hampir menjadi artefak dao. Sungguh luar biasa. Anda adalah satu-satunya di dunia kecil ini yang dapat menyempurnakan artefak hukum bawaan menjadi hukum bawaan. Artefak di alam jiwa yang saya juga beruntung memiliki artefak hukum bawaan. Di bawah perlindungan artefak hukum bawaan, meskipun keempatnya tidak cepat, mereka masih melewati lapisan batu seolah-olah sedang berlari. Penguasa lima racun membenarkan lagi. Bahkan ahli alam kenaikan tidak akan mampu menyempurnakan artefak hukum bawaan dengan kualitas ini menjadi artefak hukum bawaan. Dua pukulan besar itu tidak bisa tidak memuji Su Fang lagi dan lagi. Saat ini, Saudari Yu merasa seperti sedang bermimpi. Gurunya dan Li Zixing sebenarnya sangat sopan kepada murid yang sol realem. Mereka berbicara dan tertawa seolah-olah mereka adalah teman lama. Bahkan orang besar seperti dia, yang telah berkultivasi selama lebih dari seratus ribu tahun, meragukan semua yang dilihatnya. Baru sekarang dia tahu betapa luar biasanya Su Fang. Dia bisa mendapatkan sumber pecahan kaisar manusia Ming Lun hanya dari lapisan segel kekaisaran Senyuan. Sekarang, dia juga memiliki artefak hukum bawaan yang merupakan artefak hukum bawaan yang tiada taranya. Apakah ini masih bisa dilakukan oleh seorang kultifator biasa? Dia akhirnya tahu mengapa penguasa lima racun begitu sopan kepada seorang kultifator. Selama lebih dari setahun, mereka berempat terus melakukan perjalanan lebih jauh ke dalam bumi. Su Fang sudah bisa dengan jelas merasakan sumber aura yang sama dengan kaisar manusia Ming Lun yang datang dari bawah tanah. Satu bulan perjalanan telah berlalu. Akhirnya, kekuatan dunia yang kuat melonjak ke arah mereka berempat. Setelah melewati dinding batu, mereka melihat ruang buatan di depan mereka. Diperkirakan kedalamannya puluhan ribu meter dari permukaan tanah. Pasti di sini, Li Zixing menunjukkan senyuman puas. Penguasa lima racun mengangguk. Tidak ada waktu yang terbuang. Kita harus mempercepat. Mereka berempat terus terbang ke depan. Pada saat ini, mereka tidak membutuhkan kekuatan pagoda enam jalan Suan Huang. Di tengah ruangan ada sebuah altar kuno dan tenang. Altar itu berbentuk persegi panjang. Ada tangga menuju batu roh besar yang menonjol di ujungnya. Tampaknya batu roh adalah jalan menuju tempat warisan kaisar manusia. Tuan, pangeran ketiga baru saja tiba di dunia kaisar manusia di bawah perlindungan para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Begitu mereka tiba di altar, pikiran Liu Yuan datang dari jimat Rune. Dia akhirnya sampai di sini. Pangeran ketiga. Su Fang merasa seperti ada pisau tajam yang tergantung di kepalanya. Dia memberitahu mereka bertiga berita ini. Hampir semuanya memasang ekspresi mematikan di wajah mereka. 544. Begitu pangeran ketiga tiba. Ini berarti kekaisaran senyuan akan mengambil tindakan. Pada saat ini, mereka tidak akan menyadari apapun, tetapi begitu pangeran ketiga memasuki kuali abadi, dia pasti akan merasakan bahwa diagram abadi dalam pecahan roda kaisar telah menghilang. Dari memasuki kuali abadi hingga menemukan masalahnya, dan akhirnya menyatu untuk menemukan lokasi asalnya, masih ada beberapa tahun sebelum kekaisaran senyuan tiba. Ini adalah peluang kecil yang Su Fang tukarkan dengan mengambil risiko. Ruang ini telah disegel selama hampir 200 ribu tahun. Saat kita berada di dunia kecil, kaisar baru jatuh beberapa ribu tahun yang lalu. Dia mungkin telah berkultivasi selama 1 juta tahun, dan ruang ini baru terbentuk selama itu. Sepertinya tidak ada penghalang di sekitarnya, tapi di kedalaman ruang ini, serta di tengahnya, terdapat susunan yang sangat kuat, dan kebanyakan darinya telah melampaui ketinggian dunia kecil. Pangeran ketiga dan para pemimpin kekaisaran senyuan akan datang. Satu-satunya hal yang bisa kita lakukan bukanlah melawan mereka secara langsung, tetapi menggunakan penghalang siap pakai yang ditinggalkan oleh kaisar untuk menghentikan kemajuan mereka. Nah, menurutmu ini akan berhasil. Butuh setidaknya seribu tahun bagimu untuk menyatu dengan asal mula dunia yang disegel oleh kaisar. Bahkan jika kamu sangat berbakat, itu masih membutuhkan setidaknya seratus tahun. Kami tidak bisa membiarkan mereka mengganggu Anda, jadi kami hanya dapat menggunakan sumber daya luar angkasa. Mereka berempat hendak mencapai segel batu roh. Mengetahui bahwa pangeran ketiga akan datang, mereka semua tahu bahwa mereka akan menghadapi kekaisaran senyuan secara langsung. Penguasa lima racun menjelaskan kekhawatiran dan pikirannya dengan jelas. Sufang dan Li Zixing tidak keberatan. Mereka semua adalah karakter yang kuat. Rana Sufang tidak luar biasa, tetapi kemampuannya sangat mengejutkan. Saudari Yu tampak lemah, tetapi setelah berkultivasi selama seratus ribu tahun, dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik di alam transformasi Yu. Dia hanya menyembunyikan kekuatannya dengan baik. Kekuatan Li Zixing juga bisa melawan salah satu dari empat Raja Agung. Bahkan jika dia bukan tandingan mereka, setidaknya dia tidak akan dibunuh oleh mereka. Kekuatan penguasa lima racun pasti berada pada level yang sama dengan empat Raja Agung. Ketika mereka berempat menggabungkan kekuatan mereka, mereka telah mencapai level puncak dunia kecil. Bahkan jika kekaisaran senyuan mengepung mereka, tidak akan mudah untuk menghadapinya. Yang terpenting adalah kamu harus mengaktifkan ruang ini dan memasuki ruang yang lebih dalam. Li Zixing juga punya ide. Waktunya sangat sempit. Kami dapat membantu Anda menggabungkan sebagian dari kekuatan penguasa manusia terlebih dahulu, lalu membantu Anda menggabungkan semua pesona di ruang ini. Hanya dengan mengontrol pesona tersebut kami dapat mengontrol semuanya di sini. Baiklah, sekarang mari kita lihat apakah ada yang spesial dari Batu Roh. Mereka mempercepat langkah mereka, bernapas dengan berat. Akhirnya, mereka sampai di ujung altar tempat Batu Roh Bundar itu berada. Meski tempat ini tampak seperti altar, namun tetap menjadi bagian dari altar. Altar tersebut diukir dan diciptakan dari pembuluh darah roh yang sangat besar di dunia Kaisar Fana. Seolah-olah pembuluh darah roh tidak ditanamkan di sini oleh penguasa dunia Kaisar Fana. Sebaliknya, ia lahir di sini. Penguasa dunia Kaisar Fana hanya membangun sebuah altar di atasnya, menciptakan ruang yang dipenuhi dengan kiro asal dunia Kaisar Fana. Selangkah demi selangkah, mereka berempat mendekati Batu Roh. Dari jauh, Batu Roh itu hanya tampak berukuran sekitar 10 kaki, tetapi sekarang ukurannya lebih dari 100 kaki. Bentuknya lonjong dan menyatu sempurna dengan lapisan batuan di sekitarnya, seolah-olah sudah lama lahir di sini dan menyatu sempurna dengan bumi. Yang aneh adalah tidak ada formasi untuk menyegel Batu Roh. Setelah memeriksanya dengan cermat, Li Zixing sangat terkejut. Tanpa perlindungan formasi atau segel, mungkinkah kita bisa membangkitkan Batu Roh dengan langsung melepaskan energi asal yang diserap dari pecahan roda cerah Kaisar manusia? Mereka akan tahu setelah mencobanya. Su Fang mengekstrak esensi dari pecahan roda cerah Kaisar manusia dan bertepuk tangan. Cahaya energi asal menutupi permukaan Batu Roh. Semua orang dipenuhi dengan antisipasi, menunggu Batu Roh diaktifkan. Namun, setelah menunggu setengah waktu dupa, Batu Roh tidak bereaksi dengan kekuatan energi asal. Ia juga tidak menolaknya. Batu Roh itu hanya berdiri tak bergerak. Ini tidak bisa dijelaskan. Mungkinkah roda cerah Kaisar manusia bukanlah kunci untuk membuka warisan? Mereka berempat memilah-milah pemikiran mereka dan mencoba mencari solusi. Menguasai. Yuer muncul di celah dewa. Memang tidak ada formasi di ruang ini karena formasi tersebut belum terbangun. Batu Roh adalah pintu yang memerlukan metode khusus untuk membukanya. Metode guru salah. Yuer, apakah kamu punya solusinya? Su Fang sepertinya punya ide. Oke. Ada banyak cara, tapi saya tidak yakin metode penyegelan seperti apa itu. Tidak apa-apa. Mari kita tunggu sebentar lagi. Jika tidak berhasil, kami akan mencoba caramu satu per satu. Gambar ilahi jadeanulus juga tidak begitu yakin. Ini mengejutkannya. Itu adalah artefak dao dan barang biasa seperti kuali abadi Unta Yu Eling. Bahkan dengan kemampuan spesialnya, ia masih belum bisa membuka rahasia Batu Roh. Penguasa lima racun tiba-tiba berkata, Saat itu, saya memasuki dunia kecil yang jauh dan menyaksikan sebuah peristiwa besar yang membuka dunia abadi. Pada awalnya, saya tidak mengerti seperti kami. Kemudian, saya mengaktifkan token di depan dewa, dunia. Tanpa diduga, token itu terbangun dan formasi dunia abadi retak. Token. Su Fang tidak mengerti. Pemimpin, apakah tanda yang kamu bicarakan adalah pecahan roda cerah kaisar manusia, atau yang lainnya? Seharusnya itu bukan pecahan roda cerah kaisar manusia. Pikirkanlah. Energi asal yang kamu keluarkan sekarang berasal dari pecahan roda cerah kaisar manusia. Auranya pasti dapat membangkitkan Batu Roh. Batu Roh tidak bereaksi, artinya pecahan roda cerah kaisar manusia bukanlah kunci untuk membuka warisan. Itu kuncinya, tapi kita masih perlu memecahkan kuncinya. Menurutku ini sangat merepotkan karena penguasa dunia kaisar manusia khawatir seseorang akan datang dengan roda cerah kaisar manusia dan membuka perbendaharaan. Pikirkanlah. Apa lagi yang kamu temukan dalam pecahan roda cerah kaisar manusia? Atau apakah kamu mendapatkan sesuatu? Atau Roh Primordial Penguasa Dunia Kaisar Manusia? Atau sesuatu yang lain? Di hadapan Su Fang yang sedang kebingungan, penguasa lima racun tampak bijaksana dan tenang. Inilah keuntungan dari orang besar dan seorang pemimpin. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa dibandingkan dengan generasi muda. Mungkin generasi muda juga akan memikirkan hal ini, tapi mereka tidak akan seperti pemimpin, yang bisa membuat analisis tajam dalam waktu sesingkat itu. Token. Pemimpin berkata dengan sangat jelas, tapi Su Fang masih sedikit mengernyit. Dia berpikir keras. Namun, dia segera mengepalkan tinjunya. Aku mengerti, aku mengerti. Ini adalah hal yang misterius. Segera, di bawah tatapan penasaran ketiganya, True Text Celestial Diagram muncul di telapak tangannya. Itu adalah material dari dunia hebat. Li Zixing dapat melihat secara sekilas bahwa Diagram Surgawi itu luar biasa. Itu memang dari dunia besar. Baik itu segel atau auranya, semuanya dari dunia besar. Sang pemimpin juga merasakan rasa hormat yang tiada habisnya terhadap penguasa dunia Kaisar Manusia. Aku tidak tahu apa itu, tapi aku mendapat dua harta karun dari pecahan itu. Yang satu adalah inti dari pecahan roda cerah Kaisar Manusia, dan yang lainnya adalah benda ini. Cobalah, aktifkan Diagram Surgawi dan lihat apakah batu roh bereaksi. Ya, beberapa dari mereka tampak gugup. Setelah Sufang membentuk segel, dia mengaktifkan True Text Celestial Diagram yang melayang di depan batu roh. Begitu Diagram Surgawi muncul, segera terjadi beberapa pergerakan. Altar besar di belakangnya, yang tidak memiliki ciri khusus apapun, sebenarnya memancarkan cahaya spiritual. Dengan serangkaian suara letupan, altar tampak menjadi hidup. Pilar-pilar batu mengjulang dari sana. Pilar batu diukir dengan manusia, dan mereka seperti penjaga yang menjaga ruangan. Setelah pilar batu muncul, banyak cahaya spiritual melonjak dan berkumpul menuju batu roh. Batu roh juga memancarkan cahaya spiritual yang redup, tapi itu tidak terlalu mengejutkan. Transformasi berlanjut. Saudari Yu menunjuk ke altar dengan kaget. Lihat, pilar-pilar batu itu tampak seperti sesuatu. Itu adalah bentuk roda cerah kaisar manusia. Penguasa lima racun tampak terkejut. Dari sini, dia melihat ke bawah ke arah altar dan pilar batu yang membentuk formasi. Ketika dia melihat lebih dekat, dia melihat bahwa itu adalah bentuk benda material. Itu adalah roda cerah kaisar manusia yang sempurna. Tapi batu roh sepertinya tidak bergerak lagi. Li Zixing tampak gelisah. Su Fang segera mencoba menekan batu roh. Memang benar, batu roh tidak bergerak sama sekali. Memang benar, bahkan ketika dia mengaktifkan diagram surgawi, batu roh masih belum terbuka sepenuhnya. Gambar ilahi Jadeanulus tiba-tiba mengirimkan suaranya. Tuan, Yu Er melihat sesuatu. Tampaknya batu roh membutuhkan banyak kekuatan untuk dibangunkan. Seharusnya itu adalah segel tangan khusus. Pilar-pilar batu itu tiba-tiba muncul agak tiba-tiba. Mungkin pilar-pilar batu itu memiliki metode segel. Penguasa alam kaisar manusia. Suara mendesing. Dia segera terbang menuju altar dan memutarinya beberapa kali. Ketua, dia, Li Zixing tidak mengerti. Penguasa lima racun mengangguk. Pilar batu itu muncul tiba-tiba. Anak ini sangat pintar. Sepertinya ada cara untuk membuka batu roh yang tersembunyi di dalam pilar batu. Su Fang sepertinya tidak melihat sesuatu yang penting. Dia perlahan melayang di atas pilar batu dan menata pilar batu yang membentuk roda cerah kaisar manusia. Dia telah menunggu seperti ini. Di matanya, roda cerah kaisar manusia adalah sesuatu yang asing. Ini karena dia telah melihat dan berinteraksi dengan pecahan yang tidak lengkap. Karena itu. Mungkin karena ini, selain segel susunan yang tak terhitung jumlahnya yang terus muncul di pecahan, dia dengan hati-hati merasakan segel tangan yang tersembunyi di kedalaman pecahan. Untuk beberapa hari, Su Fang mulai memadatkan segel tangan yang diperolehnya. Sekilas, itu tidak lengkap. Ini karena masih ada pecahan roda cerah kaisar manusia yang tersebar di dunia kecil. Yuer, giliranmu sekarang. Ini bukanlah masalah baginya. Ini karena dia memiliki gambar ilahi jade anulus. Artefak Dao ini dapat menyimpulkan kelemahan teknik budidaya. Segel tangan yang dia peroleh sekarang sebenarnya tidak lengkap. Itu cukup bagi gambar ilahi jade anulus untuk menyimpulkan segel tangan yang sempurna. Penguasa lima racun, Li Zixing, dan bahkan saudari Yu dapat melihat apa yang dia lakukan. Aura artefak Dao menyebar, dan itu sungguh menakutkan. Penguasa lima racun mendecahkan lidahnya dan menggelengkan kepalanya. Peluang, kebijaksanaan, dan harta karun. Anak ini luar biasa. Gambar ilahi jade anulus tidak diragukan lagi akan menjadi kejutan tak terduga untuk membuka warisan kali ini. Li Zixing tiba-tiba fokus. Master Sekte, Anda juga tahu bahwa saya terjebak di gerbang Sianza selama ribuan tahun. Saya hanya menunggu kematian di sana, tetapi saya tidak menyangka akan bertemu Su Fang dan dapat kembali hidup-hidup. Saya rasa jika anak ini terus berkembang seperti ini, gerbang Sianza cepat atau lambat akan menjadi miliknya. Energi asal alam Zuotian di tubuhnya juga sangat melimpah. Mungkin anak ini tidak hanya ingin mendapatkan dunia kaisar manusia, tetapi juga dunia kaisar manusia. Alam Zuotian. Alam Zuotian kaisar manusia. Alis kakayu sudah bergetar. Haha! Keagungan tertinggi muncul dari raksasa yang tiada taranya. Penguasa lima racun tertawa seolah dia telah membuang segalanya dari sembilan surga. Dia menyadari apa yang akan dibawa oleh kata-kata Li Zixing di masa depan. Berdengung. Su Fang, yang melayang tak bergerak, tiba-tiba mengatupkan kedua tangannya, dan sejumlah besar artefaksuan Guang Dao yang anggun muncul. Mengerti. Terima kasih, Yuer. Su Fang berbalik dan terbang menuju batu spiritual. Mereka bertiga tahu bahwa Su Fang telah menemukan sesuatu. Melihat senyum percaya dirinya, dia sudah yakin bahwa dia bisa menyentuh batu spiritual. Saya menggunakan kekuatan gambar ilahi Jadeanulus untuk menyimpulkan sidik jari yang tersembunyi di kedalaman kaisar manusia Minglun. Kemudian, saya menggabungkannya dengan sidik jari pada pilar batu di altar. Akhirnya, saya memiliki serangkaian batasan lengkap segel. Selesai berbicara. Dia memimpin ketiga ahli itu dan tiba di depan batu spiritual dalam sekejap. Teknik Tertinggi Kaisar Manusia Teknik yang berasal dari upaya kaisar manusia Minglun dan kaisar manusia dunia guru untuk meninggalkan pilar batu di altar akhirnya dipecahkan oleh Su Fang, dan itu ditampilkan pada saat ini. Lapisan artefaksuan Guang Dao terbang saat cetakan tangan ditampilkan satu demi satu. Sidik jari tersebut melahirkan kekuatan khusus Suan Guang. Waktu dan kecepatan setiap cetakan tangan berbeda, dan aura artefaksuan Guang Dao juga berbeda. Teknik Tertinggi Kaisar Manusia Satu set kemampuan ilahi yang rumit. Seketika, benda itu berubah menjadi lapisan artefaksuan Guang Dao dan menerkam batu spiritual. Kali ini, batu spiritual mengeluarkan kilau yang lebih kuat, seperti bintang yang berdenyut. Tut tut. Batu spiritual tersebut sebenarnya mulai menjadi hidup, dan mulai terpisah dari lapisan batuan yang dibentuk oleh batu spiritual di sekitarnya. Namun, itu sangat lambat, dan pada akhirnya, batu spiritual itu berhenti bergerak setelah keluar kurang dari satu kaki. 545 Li Zixing melangkah mendekat dan menatap batu roh itu, mengapa batu itu tidak bergerak sama sekali. Tidak masalah dengan sidik jarinya. Su Fang juga bingung dan kaget. Jangan khawatir, menurutku batu rohlah yang membutuhkan kekuatan untuk bergerak. Guru agama lima racun memberi isyarat dengan jarinya dan melihat ki spiritual di sekitarnya. Untuk mengaktifkan pembatasan spasial ini dan membuka pintu warisan, tidak hanya memerlukan cetakan tangan, tetapi juga membutuhkan asal mula dunia kaisar manusia. Dengan kekuatan dunia dan cetakan tangan, barulah pintu dapat terbuka. Saya mengerti. Sejumlah besar esensi asal-usul dunia kaisar manusia dari kuali abadi unta spiritual menyatu dengan sidik jari dan langsung menutupi batu roh. Faktanya, dia terlalu cemas. Ini adalah warisan yang ditinggalkan oleh kaisar manusia, penguasa dunia. Bagaimana sidik jarinya saja bisa membuka perbendaharaan. Bagaimana seorang kultifator yang tidak berasal dari dunia kaisar manusia bisa memenuhi syarat untuk membuka warisan. Semua ini membuktikan bahwa kaisar manusia, penguasa dunia telah berupaya keras untuk mengatur hal ini. Tidak seorang pun yang memperoleh roda cerah kaisar manusia dapat membuka warisannya. Untungnya, kekaisaran senyuan sangat murah hati dan menyiapkan makanan bergizi untuknya. Persiapan puluhan ribu tahun akhirnya memungkinkan dia untuk memasuki kuali abadi unta spiritual terlebih dahulu dan mencuri buah pangeran ketiga, yang tumbuh dengan sendok emas di mulutnya. Saat ini, buah juga menunjukkan pentingnya. Inti dari dunia tanpa batas dan yang kih khusus digabungkan dan dibungkus di sekitar batu roh. Di bawah desakan sufang, batu roh itu bergerak dan terus bergerak keluar, dan kecepatannya semakin cepat. Setelah bergerak lebih dari lima kaki, gua roh yang bersinar dengan aura mendalam dari asal mula dunia kuno bergegas menuju mereka berempat. Penguasa lima racun mengepalkan tinjunya, ini memang asal mula dunia. Seolah-olah kita telah sampai di bima sakti. Aura yang dalam ini hanya bisa dilepaskan oleh kekuatan dunia. Li Zixing tiba di belakang batu roh dan melihat sekeliling gua roh. Jadi lapisan batu di belakang batu roh ditutupi dengan penghalang serta segala jenis segel tangan. Jika Anda ingin menyerang ruang ini dengan paksa, hanya seorang imortal yang dapat melakukannya. Selain itu, para penggarap lain dari dunia fana dunia tidak akan mampu melakukannya. Kami hanya mengaktifkan jalur menuju warisan, kami belum mengaktifkan pembentukan seluruh ruang warisan. Tanpa basa-basi lagi, penguasa lima racun menganggup dan mereka berempat segera memasuki gua roh. Tunggu! Hierark menoleh untuk melihat batu roh. Para ahli dari Kekaisaran Senyuan akan menemukan tempat ini kapan saja. Batu roh ini harus dikembalikan ke tempat yang semestinya. Batu roh ini tidak bisa meninggalkan batas warisan seperti ini. Kita tidak bisa membiarkan mereka datang begitu saja. Mari kita tetap berpegang pada rencana kita dan memanfaatkan pertahanan yang ditinggalkan oleh Kaisar Manusia untuk menghentikan Kekaisaran Senyuan. Simpul! Kedua taipan itu harus tetap tenang. Meskipun mereka sangat ingin mendapatkan warisan, mereka tidak lupa berurusan dengan Kekaisaran Senyuan. Sebagai akibat, Su Fang juga mengonsumsi energi dan asal, jadi hanya dia yang bisa mengendalikan batu roh. Jejak tangan dari teknik tertinggi Renhuang menyatu dengan kekuatan aslinya dan perlahan-lahan menyeret batu roh itu kembali. Batu roh awalnya menyatu dengan batas, jadi tidak sulit untuk kembali ke posisi semula. Saudari Yu memandang Su Fang dan bertanya, bukankah kita perlu menghancurkan pilar batu di altar mantra? Karena pangeran ketiga ada di sini, dia seharusnya bisa mengetahui bahwa formasi batu adalah cara untuk membuka warisan. Mungkin saja ada. Terlebih lagi, Kekaisaran Senyuan dan Dei Chi telah melakukan persiapan selama bertahun-tahun. Mereka mungkin sudah menguasai teknik tertinggi Renhuang untuk mengaktifkan batu roh. Daripada membuang-buang energi untuk menghancurkan formasi batu, lebih baik kita bergabung dengan warisan dan mengendalikan batas ruang warisan terlebih dahulu. Dengan cara ini, kita dapat mencegah para ahli mengendalikan batu roh dari dalam. Hierark benar, berfokus pada asal-usul adalah kunci untuk menyelesaikan masalah. Chi. Pada saat ini, batu roh akhirnya kembali ke tempatnya semula. Mereka kembali menyegel gua spiritual antara altar mantra dan formasi ruang warisan. Selanjutnya, mereka harus berpacu dengan waktu dan bergabung dengan asal-usulnya terlebih dahulu. Siapapun yang bisa mengendalikan ruang warisan memiliki peluang 90% untuk mendapatkan dunia manusia kaisar. Suara mendesing. Suara mendesing. Mereka berempat berbalik dan terbang ke ruang warisan. Terlepas dari esensi agung dari dunia kaisar manusia, masih ada lebih banyak esensi dan kehancuran kuno. Datang ke sini sama dengan datang ke Bima Sakti. Lebih-lebih lagi, ruang warisan sebenarnya adalah Bima Sakti. Sulit dipercaya. Bagaimana ini mungkin? Belum lagi Lizy Xing, bahkan penguasa lima racun belum pernah melihat asal mula dunia yang sebenarnya. Ternyata, asal-usul dunia berbentuk Bima Sakti. Itu dipenuhi dengan kedalaman Bima Sakti. Ruang warisan seakan tak ada habisnya karena dipenuhi bintang-bintang terang. Ini adalah Bima Sakti. Bintang-bintang di langit bukanlah bintang sungguhan. Itu hanyalah gambaran yang dibentuk oleh esensi asal-usul dunia kaisar manusia. Sungguh menakjubkan. Mereka berempat sudah lupa tujuan datang ke sini dan di mana tempat ini berada. Mereka hanya menghormati dao surgawi dan alam. Membelanjakan. Sufang segera terbang ke tengah. Itu karena ada Bima Sakti yang berwarna-warni di sana. Itu seharusnya merupakan warisan dari asal-usul dunia kaisar manusia. Itu melayang di sana seperti mutiara berwarna-warni. Sufang adalah orang pertama yang tiba di ruang Bima Sakti. Penguasa lima racun, Lizy Xing, dan saudari Yu mengikuti dari belakang. Ini adalah energi dunia dari penguasa dunia kaisar manusia. Ini adalah sumber dari dunia kaisar manusia. Bocah, aktifkan sumber energimu. Tidak peduli seberapa hebat kemampuanmu, gunakan itu untuk menyerap sebanyak yang kamu bisa. Kami musuh akan tiba kapan saja. Jangan lupa bahwa tujuanmu bukanlah untuk sepenuhnya mengintegrasikan warisan. Sebaliknya, kamu perlu menggunakan warisan untuk mengendalikan ruang warisan ini. Setelah kamu mengendalikannya, kita akan menemui jalan buntu dengan kekaisaran senyuan. Hanya dengan begitu kamu dapat mengulur waktu untuk mengintegrasikan semuanya dengan sempurna. Penguasa lima racun segera memberi instruksi. Bang! Sufang berusaha sekuat tenaga. Seiring dengan asal yang terbakar, dia menggunakan teknik tertinggi kaisar manusia dan terbang ke asal dunia dalam sekejap. Untungnya, dia menggunakan teknik tertinggi kaisar manusia. Kalau tidak, dia akan terluka oleh penghalang di sekitar asal dunia. Itu bukanlah cedera, tapi kejutan yang mengubahnya menjadi daging cincang. Kami bertiga mengaktifkan energi asal kami. Ketiganya pun terbang menuju asal dunia dan membentuk segitiga. Penguasa lima racun melepaskan energi asalnya yang menakjubkan terlebih dahulu, diikuti oleh Li Zixing dan Saudari Yu. Saat ini, di tengah asal dunia. Sebelum Sufang bisa beradaptasi dengan asal dunia, dia melihat Saudari Yu melepaskan energi asalnya. Kekuatannya sebenarnya mendekati level Li Zixing. Dia sebenarnya sangat kuat. Dia benar-benar memiliki kekuatan seorang tetua dari vaksi besar. Inilah asal mula dunia. Inilah alam bintang. Sufang melihat sekeliling. Itu adalah lubang hitam cahaya roh bintang dengan aura lima warna. Yang sangat berbeda adalah asal dunia juga merupakan sejenis spirit ki. Roh alam ki seperti kabut, tetapi energi asal dunia berbeda. Itu seperti uap air yang seperti membran. Jika seseorang merasakannya dengan cermat, mereka berada dalam kondisi berair. Ini jauh lebih maju daripada spirit ki alami. Pertama, aku harus menyerap sebagian energi asal dunia. Kemudian, aku bisa mengendalikan dan mengintegrasikan susunan ruang warisan. Melepaskan kekuatan ilahi. Dia mulai menyerap energi asal dunia. Tidak lama kemudian, dia menyerap energi asal dari penguasa lima racun, Li Zixing, dan Saudari Yu keluar angkasa. Energi asal dari ketiga ahli terbakar di sekitar Sufang, menstimulasi potensi di tubuhnya. Mereka mendorong energi tersebut untuk melelekan energi asal dunia, menyebabkan tubuhnya menjadi seperti spons. Selama sebulan penuh, matanya berubah menjadi kilau berbintang. Meski kosong, namun penuh semangat. Teknik tertinggi Kaisar Manusia Dia menggunakan kemampuan ilahi dari penguasa dunia Kaisar Manusia lagi. Dia bersiap menggunakan energi asal dunia untuk merasakan penghalang di sekelilingnya. Kemudian, dia akan memahami segel Dharma penghalang itu selangkah demi selangkah dan mengendalikan seluruh ruang. Penggantiku Tiba-tiba, niat mendalam yang tampaknya ada di mana-mana meledak dari segala arah ketika segel Dharma yang dibentuk oleh teknik tertinggi Kaisar Manusia menyebar. Tampaknya bergemuruh, tetapi nyatanya, hanya Sufang yang bisa mendengarnya. Dia merasa pusing. Ketika suaranya menjadi tenang, dia tiba-tiba menyadari bahwa seorang pria parubaya berjubah kuning sedang duduk bersila di bukaan ilahi miliknya. Pria berjubah kuning muncul di aperture ilahi tanpa suara. Itu terlalu aneh. Tapi Sufang langsung tahu siapa dia. Penguasa dunia Kaisar Manusia. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak hanya telah mencapai tahap sembilan jiwa yang baru lahir, tetapi jiwa yang baru lahirnya telah melampaui alam jiwa yang baru lahir dan bahkan berada di alam bencana. Selain itu, dia memiliki lempeng darah iblis sejati. Mustahil bagi seseorang untuk memasuki bukaan ilahi tanpa suara, seperti bagaimana gambar ilahi jadi anulus secara diam-diam mengirimkan niatnya ke dalam kuali abadi unta spiritual. Hanya ada satu penjelasan. Sumber aura niat ini sama dengan semacam energi di tubuh Sufang. Energi asal dunia dari dunia Kaisar Manusia. Niat penguasa dunia Kaisar Manusia berjubah kuning berkata perlahan, saya tidak tahu siapa anda, dari mana asal anda, apakah anda manusia fana atau abadi, apakah anda pria atau wanita. Karena saat niat ini terjadi tertinggal di sini, itu berarti aku sudah jatuh di dunia hebat yang luas. Aku hanya bisa berbicara denganmu dari masa lalu, tapi itu tidak masalah. Sufang mendengarkan dan menenangkan diri. Sambil menyatu dengan energi asal dunia, dia juga berharap memiliki pemahaman tertentu tentang penguasa dunia Kaisar Manusia. Bisa dibilang, melihat maksud dari penguasa dunia Kaisar Manusia setara dengan menerima izin dari dunia Kaisar Manusia. Siapa dirimu tidaklah penting. Yang penting adalah kamu bisa mendapatkan kunci untuk datang ke sini dari roda cerah Kaisar Manusia yang hancur. Ini juga berarti kamu telah lulus ujian yang aku tinggalkan. Aku yang kamu lihat sekarang hanyalah niatku di masa lalu, bukan diriku yang sebenarnya. Karena aku telah berubah menjadi debu, dan keinginan terakhirku adalah mewariskan dunia Kaisar Manusia. Dunia Kaisar Manusia dulunya adalah dunia kuno yang sunyi. Saya menggunakan jutaan tahun untuk menaklukkan dunia kecil ini dan menamakannya Kaisar Manusia. Mungkin Anda akan mengingat nama Dawis Raja ini, Kaisar Manusia. Saya bersumpah untuk menjadi Kaisar Manusia yang terkuat dari ras manusia. Sayangnya, saya masih terjatuh di tengah jalan. Mulai saat ini, dunia kecil yang kutinggalkan, serta Kaisar Manusia, akan diwariskan kepadamu. Kuharap apa yang belum kucapai akan terwujud di tanganmu. Aku tidak bisa menjadi manusia Kaisar, tetapi penerusku, yaitu kamu, harus melakukan yang terbaik dan membuktikan kepada surga bahwa kamu adalah pemimpin sejati umat manusia, karena kamu adalah Kaisar Manusia. Mari kita bicara tentang hal yang lebih penting. Kenyataannya adalah aku hanya menyatu dengan sebagian dari dunia Kaisar Manusia. Aku belum sepenuhnya menyatu dengan tubuh kedaginganku. Jika aku melakukannya, aku tidak akan binasa dengan mudah. Tidak mudah untuk menyatu sepenuhnya dengan dunia kecil. Itu sebabnya ada perbedaan di antara para penguasa dunia. Mungkin aku seharusnya tidak terburu-buru pergi ke dunia besar. Jika aku fokus untuk menyatu dengan dunia kecil, aku masih hidup. Sayangnya, itu sama saja dengan melewati awan. Fakta bahwa kamu di sini menunjukkan bahwa kamu memiliki mantra Paragon Kaisar Manusia. Itu adalah teknik yang aku ciptakan dengan menggabungkan beberapa seni energi kelas abadi dengan kekuatanku. Wawasanku sendiri. Dengan menguasai mantra Paragon Kaisar Manusia, kamu bisa menyerap kekuatan dunia. Mungkin kamu sudah menyadarinya, jadi aku tidak akan menjelaskannya secara detail. Sebenarnya aku tidak perlu memberikan warisanku kepada siapapun. Kebanyakan penguasa dunia yang pergi ke dunia besar tidak berharap untuk mati. Oleh karena itu, ketika mereka mati, dunia kecil yang mereka tinggalkan menjadi tidak memiliki Tuhan, dan para penggarap fana dapat dengan mudah menjadi penguasa dunia. Tetapi aku sudah membuat persiapan terlebih dahulu untuk mendapatkan sebuah harta karun. Aku juga mati karena harta karun ini. Kamu seharusnya adalah diagram abadi yang tersembunyi di roda Kaisar Manusia, kan? Aku menggunakan bahan-bahan dari dunia abadi dan seni tertinggi Kaisar Manusia untuk menyempurnakan sebuah peta. Tercetak di atasnya. Tidak lama setelah saya pergi ke dunia besar, saya kebetulan menemukan catatan kultifasi yang ditinggalkan oleh seorang kultifator kuno. Dalam catatan itu ada harta magis aneh yang disebut harta karun Dharma Segudang Manifestasi. 546 10.000 Manifestasi Dharma Surgawi Itu adalah harta karun itu. Harta karun misterius yang dengan susah payah dicari oleh Kekaisaran Senyuan. Catatan tetua itu bukanlah rahasia di dunia hebat. Banyak orang telah melihatnya, tapi tidak ada yang mempercayainya. Kehendak penguasa alam kedaulatan manusia terus disampaikan dalam bentuk monolog. Dia berbicara tentang masa kini dengan cara masa lalu. Tetapi bagi saya, saat saya melihat kekuatan ajaib dari harta karun Dharma 10.000 Mamot, saya sangat terguncang. Menurut catatan, harta karun Dharma 10.000 Mamot memiliki kemampuan untuk memadatkan materi dalam kekacauan primordial dan mengubahnya menjadi kenyataan. Menurut lelaki tua itu, harta karun Dharma 10.000 Mamot diciptakan dengan darah dan keringat hidupnya. Orang tua itu menggunakan harta karun Dharma 10.000 Mamot untuk menyerap materi misterius dalam kekacauan primordial dari kekacauan primordial dunia besar. Pada akhirnya, dia membangun sebuah planet di tengah kekacauan primordial. Sejauh ini, planet itu adalah satu-satunya yang tercatat diciptakan oleh makhluk abadi. Baik itu dunia besar atau dunia besar, semuanya diciptakan oleh kekacauan kuno. Mereka disebut dunia sunyi. Belakangan, manusia yang membudidayakan lahir, dan setelah perkembangan selama beberapa generasi, peradaban budidaya didirikan di dunia sunyi. Dapatkah Anda merasakan keajaiban luar biasa yang saya bicarakan? Keajaiban, ini tidak berlebihan. Tujuan saya, pengejaran saya, adalah menjadi raja umat manusia, raja tertinggi. Bagi banyak orang, kaisar manusia adalah lelucon. Mereka mengira saya tidak dapat mencapainya. Dan 10.000 manifestasi Dharma Surgawi adalah tujuan seumur hidup sang sesepuh. Banyak orang mungkin menertawakannya, mengabaikannya, dan menginjak-injak mimpinya, tetapi pada akhirnya, dia berhasil. Banyak orang yang sudah mendapatkan catatan tersebut, namun belum ada yang pernah mempelajari inti dari catatan tersebut, karena mereka tidak percaya sama sekali. Saat itu, saya merasa bahwa 10.000 manifestasi Dharma itu nyata. Mempelajari dan mengartikan kitab suci yang ada di dalam catatan, saya mencoba menggunakan seperangkat keterampilan yang ditinggalkan oleh sesepuh, yang disebut dao etiril dari 10.000 seni, untuk berkomunikasi secara perlahan dengan dunia besar pada saat itu. Siapa sangka itu akan benar-benar berhasil, menyebabkan dunia besar pada saat itu berada dalam keadaan hening, menyebabkan asal-usulnya menembus segel dunia, menyebabkan bumi berguncang dan gunung-gunung berguncang. Gempa bumi menyebabkan sungai-sungai bintang di sekitar dunia besar terdistorsi. Seolah-olah ada harta karun yang tak tertandingi akan muncul dan mengganggu sungai-sungai bintang. Faktanya, akulah yang menggunakan misti Tentousan Laos Dao yang menyebabkan dunia besar terdistorsi. Goyang, pada saat itu, penguasa dunia dari dunia besar itu bereaksi dan berpikir bahwa saya ingin mencuri dunianya yang besar. Oleh karena itu, dia mengirim sejumlah besar ahli untuk mengepung dan membunuhku. Penguasa dunia dari dunia besar itu jelas ingin mengetahui metode yang aku gunakan untuk membangkitkan asal-usul dunia, jadi dia mengirim banyak ahli untuk menemukan jawabannya. Pada akhirnya, di bawah pengepungan, aku tidak punya pilihan selain memberikan catatan itu kepada penguasa dunia. Tuan Alam tidak mempercayainya sama sekali. Itu hanyalah catatan tulisan tangan kuno yang dapat mengguncang dunianya yang besar. Dia masih mencoba membunuhku. Pada akhirnya, tubuh dauku dihancurkan oleh para ahli itu, dan bahkan dauku. Harta karun telah hancur. Kehendak yang kutinggalkan di dunia kedaulatan manusia juga mulai menghilang. Namun, harta ajaib yang melindungi keinginanku di kedalaman dunia kedaulatan manusia, roda cerah kedaulatan manusia, juga hancur seiring dengan kematianku. Fragmen-fragmen itu keluar dari dunia kedaulatan manusia dan tersebar kemana-mana. Aku menggunakan sisa kekuatanku untuk meninggalkan rahasia warisan dunia manusia berdaulat di bagian itu, menunggu orang yang ditakdirkan datang ke sini. Yang ditakdirkan, ini adalah kisah penguasa manusia, tapi belum lengkap. Ini adalah kisah bagian terakhir hidupku ketika aku berkultivasi di dunia besar. Jalanku yang belum lengkap adalah jalan yang harus kau lalui. Aku gagal. Selain seni tertinggi penguasa manusia dan dao seni segudang etiril yang kupahami dari catatan, aku tak punya apapun lagi untukmu. Dunia kedaulatan manusia telah terbentuk oleh kekacauan utama, jadi itu adalah harta karun yang secara alami ditinggalkan untukmu. Yang paling penting tetaplah etiril miriat arts dao. Kemampuan ilahi yang tak tertandingi ini sebenarnya dapat menentukan asal mula dunia besar yang telah digabungkan oleh penguasa dunia. Jika Anda mengolahnya hingga puncaknya, Anda dapat menggunakan etiril miriat arts dao untuk dengan bebas masuk dan keluar dari area terlarang di dunia yang dikendalikan oleh penguasa dunia. Kemampuan macam apa itu? Terutama jika kamu bisa menggunakan etiril miriat arts dao untuk menemukan miriat manifestations heavenly dharma yang diciptakan oleh orang tua itu. Dengan cara ini, kamu bisa menciptakan sebuah dunia di dunia besar dan menjadi penguasa dunia. Namun, catatan itu tidak mencatat di mana itu. Mungkin jika kamu mengembangkan etiril miriat arts dao hingga puncaknya, kamu akan dapat menemukannya. Dan senior tua itu disebut guru spiritual etiril. Jika kamu pergi ke dunia besar, kamu dapat mengumpulkan catatan tentang dia. Dia adalah legenda, dia tidak ada, tetapi semua orang tahu tentang dia. Setelah berkata begitu banyak, hal-hal yang harus ditinggalkan untukmu tersembunyi di pusat asal, di mana kamu berada sekarang. Segera, kamu akan merasakan keberadaan ruang di kedalaman. Keberadaanku juga harus dihapus dari dunia ini. Aku tidak bisa menjadi paragon, dan aku juga bukan seorang imortal yang kuat. Dalam hidupku ini, kehendak penguasa dunia kaisar manusia tiba-tiba mendengus tanpa alasan dengan kalimat terakhir ini. Dalam sekejap mata, seluruh tubuh wasiat menghilang secara tiba-tiba seperti sebelumnya. Hilangnya tidak mungkin diprediksi. Dia sama sekali tidak ada di lingkungan sekitar. Apalagi ketika tiga ahli hebat di luar tidak menyadari keberadaannya. Bagi Sufang, semuanya hanyalah mimpi. Selama jangka waktu ini, dia terus-menerus berjalan di atas es tipis dan berada dalam bahaya. Mungkin karena itulah dia putus asa dan bermimpi. Tidak. Bagaimana rahasia harta karun itu bisa menjadi mimpi? Penguasa dunia dari kaisar manusia itu nyata. Masa lalu yang dia bicarakan juga nyata. Dharma surgawi segudang manifestasi juga nyata. Kaisar manusia senior meninggal. Bagaimana rahasia guru spiritual berkabut bisa diketahui oleh kekaisaran senyuan? Mungkinkah penguasa dunia besar akhirnya menemukan rahasia dari catatan itu? Di masa depan, saya akan mendapatkan jawaban dari kekaisaran senyuan. Seluruh kebenaran direncanakan oleh dewa kekaisaran senyuan di dunia besar. Ketika kaisar manusia senior terbunuh, mungkin penguasa dunia tidak mempercayainya, tapi dewa lainnya melakukannya. Saya akan cari tahu. Segudang manifestasi Dharma surgawi adalah harta ajaib tiada taraf yang dapat memurnikan sebuah planet dari kehampaan galaksi. Apakah ada harta ajaib seperti itu? Jika ada, setelah saya menguasai Dharma surgawi segudang manifestasi, tidakkah saya akan mampu membangun dunia dimanapun di kehampaan galaksi yang kacau dan menjadi paragon dunia? The Misty Miriat Manifestations Dao. Aku harus mempelajarinya dengan cermat di masa depan. Dia menjernihkan pikirannya. Selain itu, dia menyerap kekuatan dunia sekitarnya, menggunakan teknik tertinggi kaisar manusia, menyatu dengan bayi yang, dan menggabungkannya dengan segel disintegrasi iblis. Tiba-tiba, keinginan yang bayi yang tak terhitung jumlahnya dipisahkan. Di bawah pengaktifan teknik tertinggi kaisar manusia, keinginan yang tak terhitung jumlahnya membentuk reaksi yang sama. Segera, penghalang yang tak terhitung jumlahnya muncul di galaksi yang tampaknya kosong. Ini adalah susunan ruang warisan. Nak, kerja bagus. Kami akan melakukan yang terbaik untuk membantumu. Kamu hanya perlu fokus untuk menyatu dengan penghalang ruang warisan. Tidak peduli seberapa kuat kekaisaran senyuan, mereka tidak akan mampu menembus penghalang di waktu yang singkat. Mereka bertiga sangat bahagia saat mendengar kabar baik tersebut. Kekuatan sihir dari ketiga ahli itu sekali lagi mengalir ke tubuh Sufang, membantunya mengendalikan keinginan yang bayi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mulai memadukan dan menghafal segel dari lapisan susunan. Saat ini, Sufang sangat terkejut. Kekuatan penguasa dunia kaisar manusia jauh lebih besar daripada iblis kera besar dari alam Zuotian. Makam iblis kera besar hanya bisa digambarkan dengan satu kata, mengejutkan. Dan ruang warisan penguasa dunia kaisar manusia memiliki terlalu banyak iblis kera besar. Segel disintegrasi iblis memisahkan keinginan yang bayi yang tak terhitung jumlahnya, dikombinasikan dengan teknik tertinggi kaisar manusia, memungkinkan Sufang melihat seluruh ruang warisan. Lebarnya setidaknya 100 mil. Ruang warisan dibangun di atas pembuluh darah roh yang tak terhitung jumlahnya di dunia bawah tanah sepanjang 100 mil ini. Ruang warisan dikelilingi oleh pembuluh darah roh. Jumlahnya ada puluhan ribu. Terlebih lagi, susunan penguasa dunia kaisar manusia sangat menyatu dengan pembuluh darah roh ini. Selain itu, ada juga sumber dunia kaisar manusia yang lebih kuat yang berasal dari kedalaman dunia kaisar manusia. Kemungkinan besar ada tempat lain, dan di sana juga merupakan tempat di mana sumber sebenarnya dari dunia Renhuang berada. Sangat tidak mudah untuk menggabungkan susunan ini. Jika saya tidak dapat memisahkan keinginan yang bayi yang tak terhitung jumlahnya, akan diperlukan setidaknya seribu tahun untuk menggabungkannya. Itu terlalu sulit. Dia tidak berpikir bahwa penggabungan dengan ruang warisan akan begitu sulit. Tuan, tidak bagus. Kekaisaran senyuan tiba-tiba berguncang. Pangeran ketiga menemukan sesuatu di dalam kuali abadi. Duntur sangat marah. Keempat Markuise dan ahli lainnya bekerja sama untuk merasakan lokasi penguasa dunia kaisar manusia. Tanpa diduga, pikiran Lu Yuan juga tersampaikan pada saat ini. Pada akhirnya, hal itu diketahui. Pangeran ketiga baru berada di dunia kaisar manusia selama kurang lebih satu tahun. Mereka akan bisa merasakan tempat ini paling lama dalam satu tahun. Tuan, Anda harus berhati-hati. Kekaisaran senyuan serius. Jaga dirimu juga. Jangan biarkan siapapun menemukan sesuatu yang salah. Berdengung. Tanda di tubuhnya menjadi tenang. Itu adalah perlombaan melawan waktu. Aku harus secara paksa menyatu dengan sebagian besar susunan di ruang warisan sebelum kekaisaran senyuan datang. Setidaknya aku harus menyatu dengan lebih dari setengahnya. Lebih dari setengah, atau bahkan sepersepuluh, tidak mungkin. Dan ini dengan bantuan pemimpin sekte, Li Zixing, dan Saudari Yu. Tanpa bantuan mereka, aku bahkan tidak akan bisa menyatu dengan seperatus susunannya. Metode. Saat ini, situasinya sangat buruk. Kekaisaran senyuan akan mampu membunuh mereka di sini setidaknya dalam dua tahun, atau paling lama satu tahun. Ini adalah perintah kematian baginya. Dia harus menyatu dengan lebih dari setengah susunan di ruang warisan dalam waktu satu tahun. Aku hanya bisa menggunakan teknik penyusutan kehidupan Tianji dan memaksa pikiranku untuk menyatu dengan semua susunannya. Hanya ada satu cara. Itu adalah dengan menggunakan teknik penyusutan kehidupan Tianji. Kekuatan teknik penyusutan kehidupan Tianji sungguh tidak terbayangkan. Tidak hanya dapat menyembunyikan aura roh primordial dan memutus indera apapun, tetapi juga dapat menghapus kesadaran yang menyatu dari artefak dan kesadaran lainnya. Ada banyak susunan di ruang warisan yang benar-benar mendengarkan perintah kaisar manusia dan penguasa dunia. Tapi sekarang, Su Fang ingin memaksa mereka mendengarkannya. Senior, para pengintai baru saja mengirim berita bahwa kekaisaran senyuan telah menemukan jejak tindakanku di kuali abadi untas spiritual. Mereka mungkin akan merasakan tempat ini dalam waktu sekitar satu tahun. Oleh karena itu, saya harus meningkatkan kekuatan saya hingga batasnya dan menggunakan teknik terlarang untuk secara paksa menyatu dengan ruang di sini. Dia menyampaikan pemikirannya kepada kedua pemimpin itu. Lalu, dia membentuk segel. Kekuatan Natal. Semua komandan, dengarkan. Lepaskan kekuatanmu dan kuatkan tubuhku. Dia berusaha sekuat tenaga. Dia belum pernah menggunakan kekuatan penuhnya untuk menyatu dengan Pagoda 6 Jalan Suan Huang sebagai artefak Natalnya. Tapi sekarang, dia akan menggunakan kekuatan penuhnya untuk mengaktifkan Pagoda 6 Jalan Suan Huang untuk pertama kalinya. Dia memerintahkan 93 komandan. Zhu Huang, Panglima Besar, juga mendengar perintah tersebut. Dia menerima pemikiran Su Fang dan mengetahui apa yang dipikirkan Su Fang. Dalam sekejap, dia memerintahkan 93 komandan untuk melepaskan kekuatan mereka secara bersamaan. Prajurit dilatih selama seribu hari untuk digunakan dalam satu momen. Kartu truf para komandan dan Pagoda 6 Jalan Suan Huang akhirnya digunakan pada momen penting ini. Meskipun dia mendapat bantuan dari dua pemimpin dan saudari Yu. Tapi pada akhirnya, Su Fang harus mengandalkan dirinya sendiri. Dia adalah kunci dari segalanya. Berdengung, berdengung. Sekitar dua jam kemudian, kekuatan natalnya meledak. Gelombang aura emas dan perak merembes keluar dari kulit dan rambut Su Fang. Ada juga sejumlah aura setan. Setelah aura ini dilepaskan, ditambah dengan kekuatan Pagoda 6 Jalan Suan Huang. Pada saat ini, aura Su Fang sebenarnya telah melampaui alam yang baru lahir dan alam bencana, mencapai alam transformasi Yu. 547 Yang Naschen Sol Realem Alam Bencana Alam Transformasi Bulu Saat dia melepaskan Pagoda 6 Jalan Suan Huang, aura Su Fang segera berpindah dari alam jiwa yang baru lahir ke alam bencana, melangkah ke ketinggian kuno alam transformasi bulu. Ekspresi ketiga ahli di luar berubah. Mereka sangat terkejut dengan kekuatan yang ditunjukkan Su Fang. Awalnya, Su Fang, yang dianggap jenius di mata mereka, paling banyak berada di alam bencana. Tapi sekarang, kekuatannya telah memasuki alam transformasi bulu. Saudari Yu memandang penguasa lima racun dengan bingung. Sepertinya baru sekarang dia menyadari betapa luar biasanya Su Fang. Harta ajaib sumber kehidupannya benar-benar menakutkan. Bahkan harta sihir sumber kehidupanku tidak dapat mencapai tingkat harta sihirnya. Selama dia melangkah ke alam bencana, tanpa menggunakan harta sihir sumber kehidupannya, kekuatannya mungkin mendekati alam transformasi bulu. Saat ini, dia adalah hanya pada tahap ke-9 dari alam jiwa yang baru lahir. Ini benar-benar jenius yang tiada taranya. Jangan berpikir bahwa hanya karena kamu berada di alam transformasi bulu, kamu berdiri di puncak dunia kecil. Untuk seseorang seperti Su Fang, meskipun dia tidak berada di alam transformasi bulu, dia masih bisa mencapai puncak dunia kecil. Murid ini akan bekerja lebih keras lagi dan berusaha untuk menjadi abadi secepat mungkin. Di bawah nasihat yang sungguh-sungguh dan sepenuh hati dari penguasa lima racun, Saudari Yu benar-benar memahami orang seperti apa Su Fang itu. Dia akhirnya mengakui kultifator asing di depannya ini. Siapa? Siapa? Dalam kekuatan dunia, cahaya emas dan perak mengubah tubuh Su Fang menjadi emas dan perak. Pagoda 6 Jalan Suan Huang telah menyatu dengan setiap inci daging dan darahnya. Itu adalah harta ajaib tiada taraf yang dekat dengan artefak Dao. Selain itu, tubuhnya telah mencapai alam kesempurnaan. Su Fang masih terus mendesaknya. Auranya menjadi semakin kuat. Itu jelas sebanding dengan tiga ahli di luar. Ada juga perbedaan yang jelas antara dia dan ketiga ahli tersebut. Aura Su Fang sebagian besar berasal dari harta sihirnya. Truki miliknya hanya mengambil seperlima darinya. Di sisi lain, para ahli semuanya adalah kisejati dan tidak memiliki harta sihir apapun. Inilah perbedaan yang disebabkan oleh kultivasi. 93 Komandan Junior. Itu belum cukup, masih jauh dari cukup. Di masa depan, aku pasti akan mengumpulkan 100 ribu Komandan Junior di dunia kecil. Pada saat itu, meskipun aku bukan penguasa dunia, aku akan tetap mengumpulkannya. Mampu menghadapi makhluk abadi dari alam rendah. Pagoda 6 Jalan Suan Huang bukanlah satu-satunya yang menyebabkan dia memasuki keadaan yang hirup-pikuk dan kuat. Ada juga Komandan Junior dan Komandan Senior, Su Huang. Komandan Muda. Setiap tingkat Pagoda 6 Jalan Suan Huang dapat menyerap 100 ribu Komandan Junior. Saat ini hanya ada 93 orang. Jika kita memiliki 100 ribu Komandan Junior. Itu. Kuat. Kekuatanku saat ini tidak sebanding dengan kakak Yu, dan aku juga tidak bisa mengejar Lizzy Xing. Namun, setidaknya aku lebih kuat dari alam bencana. Dengan kekuatanku saat ini, aku bisa menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Bahkan jika ini adalah ruang yang diciptakan oleh penguasa manusia kaisar dunia, maka ruang itu tetap harus tunduk kepadaku. Cahaya di matanya tiba-tiba membeku. Aura rajanya tiba-tiba meletus, menyapu energi dunia di sekitarnya. Teknik penyusutan kehidupan rahasia surgawi. Nasib adalah ciptaan surga. Jika saya menginginkan sesuatu, surga tidak dapat hidup tanpanya. Ci. Akhirnya, dengan kondisi terkuat Su Fang dikombinasikan dengan kekuatan tiga ahli di luar, Su Fang menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga. Itu adalah teknik terlarang yang datang dari wanita misterius di ruang alam suci asal. Membelanjakan. Cahaya abu-abu keperakan menyebar dari pusat energi dunia ke segala arah ruang warisan. Lizzy Xing menatap cahaya dan melihat ke ruang warisan. Aura yang sangat menakutkan. Teknik kultivasi macam apa ini? Bahkan kekuatan yang Naschen Sol miliku ditekan oleh cahaya ini dan tidak bisa menyebar. Kekuatan macam apa ini? Master Lima Racun Sekte, yang sangat berpengetahuan, merasa seolah-olah kekuatan keilahiannya telah membeku secara tiba-tiba. Di bawah cahaya yang muncul, dia tidak bisa bergerak sama sekali. Dia menemukan bahwa ruang di atasnya sepenuhnya tertutup oleh kekuatan langit dan bumi. Itu bahkan lebih kuat. Kekuatan itu bahkan lebih kuat dari kekuatan warisan penguasa dunia kaisar manusia. Li Zixing terkejut. Aku tidak tahu kenapa, tapi kekuatannya tidak memiliki pembunuhan dan kehancuran yang mutlak. Sebaliknya, ia memiliki kekuatan yang bisa membuat kemauan dan kekuatan tunduk padanya. Sekarang aku mengerti kenapa kamu dan dia bisa kabur dari gerbang siansa. Anak ini punya terlalu banyak rahasia. Saudara Li, aku khawatir akan ada pertunjukan bagus untuk ditonton di masa depan. Senyuman misterius muncul di wajah penguasa Lima Racun. Dan pertunjukan yang bagus. Su Fang memiliki begitu banyak potensi dan sarana yang tak ada habisnya. Dia sudah memiliki kekuatan seperti itu sekarang. Begitu dia melangkah ke alam kesengsaraan dan alam kenaikan. Dia pasti akan melampaui kita barang anti-kuno. Lalu apa yang akan terjadi dengan kekaisaran Senyuan saat itu? Kemungkinan besar, ini sangat tragis. Aku mengerti sekarang. Jika mereka ingin menjadikan seseorang seperti Su Fang sebagai musuh, mereka hanya mendekati kematian. Bahkan jika ada penguasa dunia tertinggi di kerajaan asal ilahi, jika Su Fang terus melakukannya tumbuh, bahkan penguasa dunia pun akan dibunuh olehnya. Kekaisaran Senyuan akan menyesalinya di masa depan. Kedua raksasa itu melihat tekanan di kehampaan dan tidak bisa bernapas untuk waktu yang lama. Berdengung. Su Fang, yang berada di kedalaman energi dunia, menggunakan kemampuan lingkaran sempurna miliknya. Pada saat ini, dia bisa melihat lapisan formasi, penghalang, dan batasan yang tak terhitung jumlahnya. Dia bahkan bisa melihat sidik jarinya dengan jelas. Selain itu, kesadaran yang bayinya yang tak terhitung jumlahnya telah mengikuti kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga dan langsung menundukkan semua penghalang. Kesadaran yang tak terhitung jumlahnya mengalir ke lautan formasi. Kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga masih terlihat. Menurut keinginan Su Fang, tidak hanya membuat formasi tunduk, tetapi juga membuat kesadaran bayi yang mengendalikan semua batasan. Tubuh asli Su Fang menyerap batasan yang tak terhitung jumlahnya. Tangannya terus-menerus membentuk segel. Untuk memanfaatkan waktu, dia juga mengaktifkan dinding Giyok Gambar Ilahi, menyatukan kesadarannya, dan memproyeksikannya ke dalam formasi yang tak terhitung jumlahnya. Dia mengingat jejak tangan yang ditinggalkan oleh penguasa dunia manusia yang berdaulat di kedalaman angkasa. Dengan dinding Giyok Gambar Ilahi, hasilnya benar-benar dua kali lipat dengan setengah usaha. Pada saat ini, keinginannya telah menyatu dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya. Dinding Giyok Gambar Ilahi terus-menerus mengembangkan jejak tangan itu menjadi serangkaian batasan dan mengirimkannya ke dalam pikiran Su Fang. Su Fang terus menghafal dan menguasai berbagai formasi dan batasan di ruang warisan. Dia juga mengaktifkan sembilan yang ki asli dan terus menyerap kekuatan dunia secepat mungkin. Kemudian, dia menyerap yin ki dingin dari Immemorial Saint Plain. Kekuatan leleh yang terbentuk dari perpaduan yin dan yang melelekan kekuatan dunia Renhuang yang memasuki tubuhnya hingga ke setiap sudut tubuhnya. Chi. Beberapa bulan kemudian, aura kesengsaraan tiba-tiba muncul di aura Su Fang. Aku akan menerobos. Itu benar-benar datang pada waktu yang tepat. Saya menyerap energi dunia dalam jumlah besar dan menerima dukungan kekuatan sihir komandan muda. Itu setara dengan membersihkan tubuh saya. Saya harus menerobos dari tahap ke sembilan yang bayi ke tahap kesempurnaan ke sepuluh. Ayo. Untungnya, pada saat kritis ini, dia mengendalikan sebagian besar penghalang. Jika dia berhasil menembus tahap ke sepuluh yang bayi dan menjadi lebih kuat, bukankah akan lebih mudah untuk mengontrol warisan? Dia segera menyegel kekuatan sumber kehidupannya. Pagoda enam jalan Suan Huang diam-diam melayang di tubuhnya lagi. Menembus tahap ke sepuluh yang bayi terjadi begitu saja. Ketika tiga orang di luar mengetahui bahwa Su Fang akan menerobos, mereka terkejut sekaligus bahagia. Mereka pun memanfaatkan kesempatan itu untuk beristirahat. Mereka mulai melahap segala jenis sumber daya. Ketiganya juga menyerap sumber alami dunia kedaulatan manusia. Sumber alaminya adalah roh langit dan bumi yang paling murni. Itu secara langsung bisa meningkatkan kekuatan seseorang. Tanpa pagoda enam jalan Suan Huang dan kekuatan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga menghilang. Su Fang tiba-tiba merasa sangat lelah. Dia tidak punya kekuatan lagi. Baru saat itulah dia menyadarinya. Dia terus-menerus menggunakan teknik penyusutan kehidupan rahasia surga selama setengah tahun. Dia tidak tahu berapa banyak umur yang telah dia habiskan. Ah! Saat B.B. Yu melihatnya sekilas, dia terkejut. Ternyata penampilan Su Fang tanpa disadari telah kembali ke penampilan aslinya. Rambutnya hitam, tapi ada juga banyak yang putih. Dia setidaknya berusia empat puluh tahun. Nah, jadi kemampuan ilahi yang kamu gunakan barusan mengorbankan kekuatan hidupmu. Pantas saja itu bisa meledak dengan kekuatan yang puluhan kali lebih kuat dari kultifasimu. Metode membakar kekuatan hidup seseorang mirip dengan membakar inti emas seseorang. Keduanya menghabiskan sumber alami seseorang. Biasanya, para kultifator hanya akan menggunakan metode ini ketika mereka berada dalam situasi putus asa. Terutama jalan jahat. Mereka pandai menggunakan teknik terlarang untuk membakar kekuatan hidup seseorang guna mengembangkan teknik jahat. Kamu harus berhati-hati. Jangan terlalu bersemangat untuk cepat sukses dan akhirnya melahap pikiranmu sendiri. Penguasa lima racun berkata dengan nada menegur. Terima kasih, senior. Tapi saya tidak punya waktu, dan saya tidak bisa menunggu. Seorang kultifator yang sol realem memiliki umur lebih dari seribu tahun. Seribu tahun, kenapa aku membutuhkan umur yang panjang? Sebaiknya aku menggunakannya untuk menjadi kuat. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk menerobos ke tahap ke-10 dari alam jiwa yang semuanya, istirahatlah dengan baik. Setelah Sufang berbicara, rasa jijik meledak di mata dan auranya. Entah itu penguasa lima racun, Li Zixing, atau Saudari Yu, mereka semua melihat betapa tekadnya Sufang. Dia bertekad untuk mendapatkan warisan penguasa manusia. Karena itu yang terjadi, dua orang penting dan Saudari Yu mulai beristirahat. Mereka tidak mengatakan apapun lagi. Sufang menghabiskan banyak sumber daya dan menggunakan seni jari seratus titik akupuntur. Tubuhnya mulai menerobos lagi dan lagi. Enam yang meridiannya, roh aura dharma ungu, kayu penjinak naga, dan asal inti emas juga menerobos. Ledakan Dalam beberapa hari, aura kesengsaraan yang dahsyat keluar dari tubuhnya bersama dengan energi astralnya. Energi astralnya dibagi menjadi 10 tingkatan. Dia telah mencapai kesempurnaan, melampaui tahap ke-9 dari alam jiwa yang. Tahap ke-10 dari alam jiwa yang. Tahap terakhir dari alam jiwa yang. Pada saat menerobos, yang Sol pertama kali berubah. Secara alami, jiwa yang juga berubah menjadi jiwa yang ilusi yang tak terhitung jumlahnya di bawah pengaruh segel disintegrasi setan surgawi. Mereka berpisah dan bergabung dalam bukaan ilahi. Segera, mereka bergabung dan berubah menjadi yang Sol. Setelah diperiksa lebih dekat, baju besi yang Sol menjadi lebih jelas. Ada beberapa pola setan dan pola spiritual yang terkait dengan demonik ki di atasnya. Tidak hanya jiwa yang berubah, tetapi bukaan ilahi juga menjadi lebih kuat, dan ruangnya berlipat ganda. Karena dia tidak memiliki inti emas, pola ilahi yang dibentuk oleh kemampuan ilahi yang dia kembangkan sebagai penggarap void muncul di penghalang bukaan ilahi. Pola ilahi berisi aura tujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegel surgawi, awan api ilusi, seni telapak tangan penyembah surga, seni pedang trate hijau, buku iblis surgawi, teknik tertinggi kaisar manusia, dan sembilan matahari. Sembilan Perubahan Dalam keadaan normal, pola ilahi akan muncul di penghalang inti emas dan menjadi pertahanan inti emas. Namun, dia adalah seorang penggarap void. Pada akhirnya, pola ilahi muncul di bukaan ilahi dan bergabung dengan bukaan ilahi, menjadi penghalang bukaan ilahi. Mungkin itu kehendak Tuhan. Pada saat ini, mungkin karena budidayanya telah meningkat lagi dan dia dekat dengan alam bencana, pola ilahi di bukaan ilahi tiba-tiba berubah. Sebagian besar kekuatan ilahi dan penghalang bukaan ilahi hampir menyatu. Karena perubahan yang ajaib dan tiba-tiba ini, Su Fang hanya perlu menggerakkan pikirannya dan pola ilahi akan secara otomatis bekerja sama dengan kekuatan sihir di bukaan ilahi untuk melepaskan kemampuan ilahi yang sesuai dengan pola ilahi. Misalnya, dia masih bisa menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi. Sejumlah besar pola iblis yang dibentuk oleh buku iblis surgawi tidak menunggu Su Fang membentuk segel. Di bawah penyerapan kekuatan sihir bukaan ilahi, jiwa yang mulai terpisah menjadi jiwa yang ilusi yang tak terhitung jumlahnya. Untuk mengetahui apa yang sedang terjadi, dia segera bertanya pada Li Zixing secara rahasia. Namun, Li Zixing tidak yakin. Dia hanya yakin pada satu hal, yaitu hal itu ada hubungannya dengan menjadi seorang penggarap void. Karena dia tidak memiliki inti emas, pola ilahi yang dimiliki inti emas perlahan-lahan terbentuk di bukaan ilahi ketika dia membentuknya. Li Zixing sangat jelas tentang manfaatnya. Bukaan ilahi telah terbentuk. Kekuatan sihir lahir. Bukaan ilahi adalah lautan kekuatan sihir. Pola ilahi adalah inti dari berbagai kemampuan ilahi yang dikembangkan Su Fang. Ketika pola ilahi menyatu sempurna dengan bukaan ilahi dan menyatu dengan kekuatan sihir, dia dapat dengan mudah melepaskan kemampuan ilahi yang sesuai dengan pola ilahi tanpa perlu tubuh utama membentuk segel. Dan keunikan ini adalah sesuatu yang hanya dimiliki oleh Su Fang. Karena cara dan proses kehilangan inti emas berbeda untuk setiap orang, hilangnya pola ketuhanan dan pembentukan pola ketuhanan juga berbeda. Tidak ada kepastian bahwa pola ilahi dari penggarap void lainnya akan menghilang bersama dengan inti emas dan muncul di bukaan ilahi. Hal itu tidak bisa dihindari. Itu suatu kebetulan. 548. Saat ini, dia tidak peduli apakah itu kebetulan atau tidak bisa dihindari. Ketika transformasi jiwa yang berakhir, tubuh fisiknya juga menyambut kekuatan kemajuan yang mengejutkan. Tubuh fisiknya bergemuruh. Di bawah dampaknya, sejumlah besar kotoran meluap, dan baunya sangat menyengat. Inilah saat ketika dia membutuhkan energi. Su Fang sekali lagi menuangkan air darah yang diperolehnya dari makam iblis kera besar ke dalam tubuhnya. Tubuhnya yang rusak segera pulih. Tubuh sejati teratai hitamnya dengan gila-gilaan menyerap energi darah, dan pembuluh darahnya tumbuh seolah-olah terlahir kembali. Tubuh fisiknya telah mencapai kesempurnaan, dan keseluruhan tubuhnya terus membaik. Saya akan mengambil kesempatan ini untuk terus menggabungkan segel tangan dan mengontrol ruang warisan. Pada saat ini, tubuh fisiknya baru saja mulai pulih, dan kekuatan kemajuannya belum berakhir. Dia melakukan banyak tugas dan terus memadatkan segel tangan dari dinding giyok gambar ilahi. Oke. Di luar kekuatan dunia. Master 5 racun sekte sedang dalam masa pemulihan. Tiba-tiba, cahaya hitam meluas di matanya. Lizy Xing merasa ada yang tidak beres. Sekte Master, ada apa? Itu seharusnya menjadi kekuatan penginderaan dari Pusat Kekuatan Kekaisaran Senyuan. Itu diproyeksikan dari tanah untuk merasakan lokasi ruang warisan. Apa yang akan datang akan datang. Jadi bagaimana kalau itu datang? Penguasa 5 racun segera memberitahu Su Fang. Jantung Su Fang berdetak kencang, dan dia diam-diam menghubungi Liu Yuan. Setelah beberapa saat, Liu Yuan menjawab. Kekaisaran Senyuan baru saja meninggalkan istana bawah tanah, dan beberapa pembangkit tenaga listrik melindungi pangeran ketiga untuk menemukan ruang warisan terlebih dahulu. Su Fang melepaskan dua bola Suan Guang. Senior, aku sudah menyatukan sepertiga dari segel tangan. Aku akan segera dapat menggabungkan separuh lainnya. Ini adalah segel tangan dari formasi luar. Selanjutnya, aku harus mengandalkan keduanya. Kamu harus bertarung melawan Kekaisaran Senyuan dan mengulur waktu untukku. Jangan khawatir. Dengan adanya kita di sini, Kekaisaran Senyuan tidak akan mampu menerobos masuk. Kedua pembangkit tenaga listrik itu menjawab dengan santai. Mereka meraih Suan Guang dan Saudari Yu dan terbang ke pintu masuk ruangan. Sekarang, Su Fang sendirian dan terus menyatu dengan kekuatan dunia. Saya tidak kekurangan energi untuk maju ke tahap ke-10 dari alam jiwa yang tempat ini penuh dengan kekuatan dunia. Meridian dan tubuhku telah berubah, dan aku sudah kembali ke usia 30-an. Aku mungkin tidak akan bisa kembali ke usia 20-an dalam waktu dekat. Saya juga menyatu dengan pagoda 6 Jalan Suan Guang. Kekuatan promosi berakhir. Setelah memeriksa perubahan pada tubuh fisiknya, Su Fang merasa luar biasa. Tahap ke-10 dari Yang Sol membuat Yang Solnya tampak tidak bisa dihancurkan, dan tubuh fisiknya jauh lebih kuat. Dia menetap untuk sementara waktu. Sekali lagi, dia mengaktifkan pagoda 6 Jalan Suan Guang dan menggunakan kekuatan bawaannya. Auranya sekali lagi melampaui alam yang bayi, alam bencana, dan melangkah ke alam transformasi bulu. Kekuatan Su Fang masih berada di puncak alam bencana. Dia memiliki kekuatan seorang kultifator alam transformasi bulu. Ini adalah kekuatan harta karun ajaib natal. Hal ini memungkinkan Su Fang untuk melampaui seluruh alam bencana, mulai dari alam yang bayi ke alam bulu. Kekuatan semacam ini telah mencapai tingkat seorang penatua. Dengan kata lain, kekuatannya saat ini hampir sama dengan Jin Changkong dan Yuan Tianzong dari sekte penyegel surgawi. Dengan menggunakan kekuatan bawaannya, dia sekali lagi menggunakan segel disintegrasi iblis surgawi, menyebabkan yang bayinya berubah menjadi wasiat yang bayi yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mulai memasuki lapisan formasi di ruang warisan dan menyatu dengan batasan warisan. Adapun tubuh asli Su Fang, bertanggung jawab untuk menyerap kekuatan dunia. Bergabung dengan ruang warisan hanya untuk berurusan dengan kekaisaran Senyuan. Dia ingin menggunakan ruang yang ditinggalkan oleh penguasa alam kedaulatan manusia untuk menahan serangan kekaisaran Senyuan. Tujuan dan fokusnya adalah untuk menyatu dengan kekuatan dunia dan menjadi penguasa alam manusia yang berdaulat. Mengaktifkan sembilan yang sembilan perubahan, energi yang di tubuhnya bersirkulasi. Tubuh fisiknya yang sempurna menyerap kekuatan dunia. Aura yang dalam segera melonjak ke seluruh tubuhnya. Dia tampak seperti perwujudan langit berbintang. Khususnya, perpaduan sempurna antara kekuatan dunia dan energi yang dengan cara ini, kekuatan dunia alam kedaulatan manusia akan sepenuhnya menyatu dengan meridian yang garis keturunan, tulang, dan vital ki miliknya. Ketika perpaduan tubuh fisik yang sempurna dan tubuh sejati teratai hitam didorong hingga ekstrim, tubuh fisik Su Fang secara langsung tampak dalam keadaan rusak. Hal ini memungkinkan tubuh fisiknya untuk langsung menyerap kekuatan dunia, alih-alih menyerapnya melalui mulut dan hidung seperti sebelumnya. Dengan cara ini, kecepatan menyerap kekuatan dunia tidak meningkat beberapa kali lipat, tetapi beberapa ratus kali lipat. Meski begitu, kekuatan penggabungannya dengan dunia meningkat seratus kali lipat. Di hadapan dunia kedaulatan manusia yang luas, dia masih tidak berarti. Dia adalah seorang kultifator tahap ke-10 alam bayi yang, dan dia tidak mampu mengendalikan dunia seperti itu. Orang biasa membutuhkan ribuan atau puluhan ribu tahun untuk menyatu dengan alam kedaulatan manusia. Dia membutuhkan setidaknya seratus tahun. Saat ini, dia tidak bisa berpikir banyak. Dua orang besar dan saudari Yu berada di pintu masuk ruang warisan. Mereka menggabungkan susunannya sesuai dengan segel tangan. Setelah bergabung, mereka dapat mengontrol susunannya untuk menghadapi kekaisaran senyuan. Berdengung. Mungkin karena peningkatan kecepatan, setelah menyatu beberapa saat, seberkas cahaya tiba-tiba muncul di gelombang kekuatan dunia. Sinar cahaya ini jelas merupakan segel. Mungkinkah ini yang ditinggalkan oleh penguasa alam kedaulatan manusia untukku? Setelah berpikir sejenak, dia merasakan aura teknik tertinggi penguasa manusia dari pancaran cahaya. Karena itu, dia dengan berani menyatu dengannya. Seperti yang diharapkan, itu adalah kekuatan yang ditinggalkan oleh penguasa alam kedaulatan manusia. Ini sebenarnya adalah sumber dari alam kedaulatan manusia, serta sumber dari batu Yuan. Ada juga peta terperinci dari sejumlah besar tempat berbahaya. Banyak karakter sejati muncul di benaknya dan berubah menjadi banyak peta. Pada akhirnya, itu membentuk peta sempurna dari alam kedaulatan manusia. Itu tidak mencatat kotanya, tapi lokasi sumber alam kedaulatan manusia. Catatan benar yang sangat halus. Saat ini, dia tidak bisa menggunakan peta. Setelah menjadi realem lord, dia bisa menggunakan kemampuan indera yang hebat. Namun, dengan peta tersebut, akan lebih mudah baginya untuk berkultivasi di alam kedaulatan manusia. Di akhir segel ada karakter sejati, karakter sejati dengan immortalki. Karakter sebenarnya adalah ethereal true record yang diciptakan oleh guru spiritual ethereal misterius menurut penguasa alam kedaulatan manusia. Dia mulai menyerap satu demi satu karakter sejati. Faktanya, setiap karakter sejati adalah kekuatan yang mengandung energi kuat dari penguasa alam kedaulatan manusia. Oleh karena itu, menyatu dengan karakter sebenarnya sama dengan menyatu dengan kekuatan yang ditinggalkan oleh penguasa alam kedaulatan manusia. Selama proses ini, tubuhnya yang baru saja menembus tahap ke-10 alam jiwa yang segera dipenuhi dengan kekuatan sihir dan ki sejati yang kuat. Pengisian kembali ki dan kekuatan sihir sejati secara langsung meningkatkan kekuatan Sufang. Menurut perkataan penguasa alam kedaulatan manusia, dia menggunakan ethereal true record untuk merasakan sebuah dunia di dunia luar. Pada akhirnya, dia menyebabkan bencana yang fatal. Jika itu benar, maka aku dengan cemas memikirkan cara untuk menyatu dengan sumber penguasa manusia dalam waktu singkat. Bukankah itu berarti aku bisa mengembangkan ethereal true record dan menggunakan kemampuan tiada taraf ini untuk membantuku menyatu dengan sumbernya? Alam kedaulatan manusia. Seharusnya itu mungkin. Penguasa alam kedaulatan manusia bisa menggunakannya. Itu bisa mengguncang sumber dunia di dunia luar tanpa terlihat. Seharusnya juga bisa terjadi di dunia kecil. Tiba-tiba, dia mendapat ilham. Dia punya cara untuk segera menyatu dengan alam kedaulatan manusia. Dia membiarkan tubuh fisiknya menyerap energi dunia secara alami, sementara yang solnya terus menggunakan segel disintegrasi iblis untuk menyatu dengan formasi yang tak terhitung jumlahnya di ruang warisan. Sufang mulai menggabungkan karakter sebenarnya dari ethereal true record satu per satu dan mengaturnya. Segera, mereka membentuk karakter sejati yang berkedip-kedip dengan ki abadi. Itu adalah teknik budidaya ethereal true record. Untungnya, penguasa alam kedaulatan manusia tidak menggunakan karakter abadi untuk menulis karakter sebenarnya. Jika tidak, bahkan jika gambar ilahi jadeanulus dapat membantu Sufang menguraikannya, akan sangat sulit bagi Sufang untuk mengendalikan karakter abadi. Sufang merenung sejenak, lalu mulai mengolah catatan sejati ethereal. Dia tidak mencoba memahaminya. Sebaliknya, dia ingin mengembangkan ethereal true record untuk membantunya menyatu dengan alam kedaulatan manusia sesegera mungkin. Namun, dia tetap berusaha semaksimal mungkin untuk memahami esensinya. Setelah berkultivasi, perubahan mulai terjadi. Energi dunia menyatu dengan ki aslinya. Kemudian, Sufang membentuk segel tangan berdasarkan ethereal true record dan melepaskan seluruh energi dunia dan ki sejati keluar tubuhnya. Dia membiarkan ki sejatinya dan energi dunia yang menyatu menyebar ke dalam ruang energi dunia. Ki sejati dan energi dunianya telah menyatu dengan segel tangan dan kekuatan ethereal true record. Luar biasa, sungguh luar biasa. Menurut metode mengedarkan kiku dan membuat segel tangan, energi dunia dan ki sejati di tubuhku pertama-tama akan dipenuhi dengan kekuatan. Kemudian, mereka semua akan meninggalkan tubuhku dan melepaskan semua energinya. Ketika tubuh fisik saya sama sekali tidak memiliki energi, ki sejati dan energi dunia saya akan sepenuhnya meresap ke dalam energi dunia sekitar. Kemudian, melalui ethereal true record, ki sejati dan energi dunia saya akan menyatu dengan energi dunia sekitar. Segala sesuatu di sekitar saya akan menjadi gambaran ilahiku. Sufang mengikuti segel tangan dan melepaskan semua energi di tubuhnya ke ruang energi dunia sekitarnya. Kemudian, berdasarkan segel tangan ethereal true record, dia membentuk segel tangan dan kekuatan ilahi yang tak terhitung jumlahnya untuk menyatu dengan ruang energi dunia sekitarnya. Akhirnya, dia mengaktifkan gambar ketuhanannya untuk mengubah ruang di sekitarnya menjadi gambar ketuhanannya. Ruang kosong Realitas Kekosongan dan kenyataan adalah intisari dari catatan sejati ethereal. Segel tangan yang aku gunakan saat ini membiarkan ki sejatiku keluar dari tubuhku dan mengubahnya menjadi keadaan hampa. Kemudian, melalui metode pengembangan mental dan segel tangan, saya akan membiarkan kekosongan saya yang sebenarnya menyatu dengan energi eksternal dan mengubahnya menjadi bentuk fisik. Catatan sejati ethereal benar-benar mendalam. Teknik daois kekosongan dan realitas semacam ini adalah sesuatu yang telah saya pahami dari permukaan metode pengembangan mental saya. Terlebih lagi, catatan sejati ethereal mengandung banyak karakter kebenaran. Evolusi kekosongan dan realitas. Inilah kedalaman ethereal true record yang terbentuk dari permukaan kebenaran. Kenyataannya, hal itu memungkinkan diri seseorang untuk berubah dari bentuk fisik menjadi ketiadaan. Kemudian, kekuatan ketiadaan akan menyatu dengan alam dan menyerap kekuatan alam. Ini tidak sulit. Evolusi kekosongan dan realitas hanyalah masalah mengendalikan kekuatan seseorang. Adapun pencipta ethereal true record, ethereal true record, ethereal true record, void dan reality evolution yang diciptakan oleh pencipta ethereal true record tidak begitu dangkal. Itu hanyalah teknik budidaya sederhana. Evolusi kehampaan dan realitas dari ethereal true record benar-benar merupakan evolusi dari ketiadaan menjadi kenyataan, dan dari kenyataan menjadi ketiadaan. Itu setara dengan menggunakan ethereal true record untuk membuat objek fisik dari ketiadaan di langit berbintang. Inilah evolusi kekosongan dan realitas yang sesungguhnya. Sungguh sulit dipercaya. Namun, Su Fang tidak perlu mencapai ketinggian seperti itu. Dia hanya membutuhkan teknik budidaya ethereal true record untuk mengubahki aslinya dari bentuk fisik menjadi ketiadaan. Kemudian, dengan menyatu dengan ketiadaan alam, ia akan mampu mengubah alam menjadi wilayah kekuasaannya sendiri. Gambar ilahi adalah sebuah domain. Rumor mengatakan bahwa puncak gambar ilahi adalah sebuah dunia. Ketika seluruh kisejatinya memasuki ruang energi dunia, Su Fang merasakan tubuhnya menjadi kosong. Namun, saat dia menggunakan ethereal true record, energi dunia di sekitarnya menjadi miliknya. Gambar ilahi, serap. Setelah periode evolusi kekosongan dan realitas. Kisejati yang telah memasuki ruang energi dunia sepertinya adalah energi dunia yang damai. Itu adalah inti dari dunia Kaisar Vana. Tiba-tiba, itu berubah menjadi energi dunia yang menakutkan yang dipenuhi energi yang ruang energi dunia tiba-tiba terdistorsi dan langsung terserap ke dalam mata Su Fang. Setelah distorsinya hilang, world energy di sekitarnya sepertinya berkurang setengahnya. Itu karena Su Fang telah menyerap hampir sepertiga esensi energi dunia melalui ethereal true record. Mengerikan, terlalu menakutkan. Energi dunia dalam tubuhku telah meningkat 10.000 kali lipat. Energi dunia terisi penuh dengan energi dunia. Ketika gambar ilahi memasuki tubuhnya, seluruh energi dunia yang terkondensasi dari evolusi kekosongan dan realitas langsung kembali ke tubuhnya, menyatu sempurna dengannya. Pada saat ini, energi dunia di tubuhnya telah meningkat lebih dari 10.000 kali lipat. Jika ini terus berlanjut, saya bahkan tidak memerlukan 10 tahun untuk menggabungkan seluruh energi dunia. Su Fang sangat bersemangat. Ini semua berkat ethereal true record. Nak, kamu harus mempercepat. Kekaisaran Shen Yuan sepertinya telah mengunci tempat ini. Kehendak penguasa lima racun juga telah tiba. 549. Itu di sini. Penguasa lima racun sangatlah kuat. Apa yang Su Fang tidak bisa rasakan, dia bisa. Dengan pisau tajam di hatinya, dia hanya bisa menggunakan pencerahan ethereal untuk menyerap dan memadukan kekuatan dunia berulang kali. Di permukaan tanah, jauh di dalam tanah. Di tanah terpencil, karena hilangnya pesona, kekuatan bimah sakti terus-menerus menekan kis spiritual dunia manusia yang berdaulat. Di permukaan, dunia kedaulatan manusia terlihat sepi, namun kenyataannya, dunia ini masih penuh dengan kis spiritual. Suara mendesing. Lapisan kekuatan Suangguang tiba-tiba terkunci dari segala arah. Tiba-tiba ia turun ke tanah. Setelah beberapa saat, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, suara mendesing, lebih dari 20 ahli terbang dari langit. Kebanyakan dari mereka adalah ahli dari Kekaisaran Senyuan. Beberapa dari mereka adalah murid Doichi. Murid apa? Masing-masing dari orang-orang ini memiliki kekuatan seorang penatua. Mereka semua adalah ahli alam transformasi bulu. Sepertinya ada di sini. Semua orang naik ke atas tanah dan melihat ke bawah ke tanah yang sunyi dan tandus. Mereka tidak mengira bahwa warisan yang ditinggalkan oleh penguasa dunia manusia berdaulat ada di bawah. Selamat datang, Tuan Ketiga. Lebih banyak lagi ahli yang terbang. Pemimpinnya adalah seorang pemuda berjubah emas. Jubah emasnya disulam dengan naga emas lima warna. Naga itu tampak hidup dan hidup, seolah pria berjubah emas ini adalah tuannya. Dia adalah penerus Kekaisaran Senyuan di masa depan. Saat ini, dia adalah pakar paling berbakat dan kuat di dunia kecil ini. Dia adalah eksistensi yang diketahui semua orang di delapan dunia. Kekaisaran Senyuan, Pangeran Ketiga. Aura yang dikeluarkan oleh Pangeran Ketiga terhubung dengan aura para ahli. Dia terbang ke langit dan melihat ke bawah. Ia berkata dengan suara yang bermartabat, gabungkan dengan sumber dunia kedalatan manusia yang telah aku gabungkan dan pastikan lokasinya. Itu putra mahkota. Semua orang membungkuk. Lebih dari 20 ahli melepaskan aura ilahi dan kekuatan sihir mereka. Mereka juga menyerap aura Pangeran Ketiga. Seketika, aura dewa para ahli dan aura Pangeran Ketiga turun dan menembus tanah sedikit demi sedikit. Sekitar setengah jam kemudian. Bagaimana itu? Sejumlah besar pakar lainnya terbang. Kali ini, jumlahnya bukan beberapa lusin orang, tapi puluhan ribu. Di depan adalah empat penguasa Kekaisaran Senyuan. Ada ribuan ahli di belakang Ligelor. Kebanyakan dari mereka berada di alam transformasi bulu. Masing-masing dari mereka memiliki kekuatan yang menantang surga dan yang terlemah ada di alam bencana. Di belakang mereka ada puluhan ribu tentara. Mereka mengangkat kepala dan maju secara serempak. Gerakan mereka teratur dan mengesankan. Busur dan busur di tangan mereka sepertinya ingin menghancurkan seluruh dunia Kaisar Fana. Penguasa Empat Arah dan Pangeran Ketiga bertemu. Setelah mengajukan beberapa pertanyaan, sekitar 20 ahli menarik sebagian dari kekuatan ilahi mereka. Salah satu dari mereka membungkuk. Sumber energi dunia Kaisar manusia meresap ke dalam tubuh Putra Mahkota dan akhirnya berhenti di bawah kakinya. 30 ribu kaki di bawahnya seharusnya merupakan ruang warisan guru dunia Kaisar manusia. Setelah mendengar ini, Kaisar Besar Biduk segera menganggup kepada Putra Mahkota ketiga. Putra Mahkota, apa hasil indramu? Aura lapisan ke-9 semuanya ada di sini. Seharusnya tidak palsu, jawab Putra Mahkota ketiga dengan sungguh-sungguh. Raja lainnya mengangkat tangannya dan memberi perintah kepada ribuan ahli di belakangnya. Semuanya, besiaplah. Kita akan membelah tanah ini dan membantu pangeran ketiga menyatu dengan intinya. Dipahami. Ribuan raksasa alam transformasi bulu mulai terbang satu demi satu. Kaisar Besar Biduk diam-diam bertanya, Putra Mahkota, bisakah kamu merasakan ora-orang yang mencuri sumber energi kuali abadi? Sedikit, dia berada tepat di bawah kita. Dia mencuri kekuatanku dan memasuki ruang sumber yang disembunyikan oleh Master Dunia Kaisar Manusia di kedalaman tempat ini. Putra Mahkota, kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika dia adalah ahli yang tiada taranya, mustahil baginya untuk memurnikan dan menyerap sumber energi yang ditinggalkan oleh Master Dunia Kaisar Manusia hanya dalam beberapa tahun. Ya, selama kita membelah tanah ini dan mengungkap ruang warisannya, orang itu pasti sudah mati. Kerajaan kita telah merencanakannya selama puluhan ribu tahun. Tidak disangka seseorang berani mencuri makanan dari mulut harimau. Kita tidak bisa melepaskan orang ini. Tiga pangeran lainnya sangat marah. Tuan formasi ini dalam bahaya. Masih ada beberapa ahli di garis depan tentara. Lu Yuan, pangeran Sui, dan yang lainnya sedang menunggu di antara mereka. Pada saat ini, mata Lu Yuan dipenuhi kegelisahan. Terutama ketika dia melihat lebih dari seribu ahli alam transformasi bulu bergerak keluar, dia sangat gugup hingga sulit bernapas. Lebih dari seribu ahli realam transformasi bulu. Sebuah kekuatan besar hanya memiliki begitu banyak raksasa. Suara mendesing. Langit dipenuhi aura para raksasa. Empat raksasa dan putra mahkota ketiga, ditemani oleh banyak tetua, tiba di puncak lebih dari seribu raksasa. Para raksasa membentuk jarak 10 mil dan mulai mengumpulkan kekuatan mereka untuk membentuk rune. Banyak rune realam transformasi bulu segera terbang dan melayang di atas tanah. Mereka mulai bergabung. Aura ahli alam transformasi bulu langsung menyebarkan aura bintang di sekitar mereka. Memotong. Ketika rune bergabung menjadi satu dan auranya meresap ke dalam tanah, ribuan lebih raksasa memisahkan tangan mereka pada saat yang sama dan dengan cepat meraih tanah. Siapa? Siapa? Di tepi tanah 10 li di bawahnya, aura tajam dan destruktif tiba-tiba meledak, menyebabkan banyak ahli merasakan telinga mereka berdenging. Semua raksasa berteriak dingin saat debu memenuhi udara. Siapa? Siapa? Aura tangan yang tak terhitung banyaknya menyebabkan tanah yang telah dibelah sejauh 5 km tercabut. Kali ini, mereka membelah tanah sepanjang 5 km. Para raja melepaskan jimat rune lagi. Satu demi satu, mereka terus memotong jimatnya. Dalam ruang warisan. Aura yang sangat kuat. Apakah mereka mencoba menghancurkan dunia kaisar manusia? Ukuran dunia Renhuang sangat besar. Ini bukanlah sesuatu yang bisa dihancurkan oleh kekaisaran Senyuan. Namun, mereka memang sangat menentukan dalam serangan mereka. Dengan begitu banyak kultifator realm transformasi Ascendan, jika mereka bergabung untuk menyerang sekte pedang terate hijau, sekte pedang terate hijau akan hancur setelah puluhan serangan. Saya pikir akan memakan waktu lama sebelum mereka bisa mencapai tanah di mana ruang warisan berada. Saya dapat merasakan bahwa Su Fang telah bergabung dengan banyak energi dunia. Saya pikir ketika kekaisaran Senyuan menghancurkan ruang warisan, dia akan bergabung dengan dunia kaisar manusia dan menjadi penguasa alam. Haha. Pada saat itu, kekaisaran Senyuan tidak punya pilihan selain menyerahkannya. Adik Li, ada terlalu banyak tokoh besar di kekaisaran Senyuan. Mereka pasti bisa merasakan setiap aura kita. Identitasmu mungkin juga terungkap. Menurut pendapatku, kita harus membiarkan mereka menemukan lima meracuniki sejati sesegera mungkin dan membiarkan mereka berpikir bahwa semua ini dilakukan oleh sekte lima racun ilahi saya. Pemimpin sekte, jika mereka mengetahui siapa aku, aku akan diburu dan keluargaku akan dimusnahkan. Sekte kami tidak takut pada mereka. Kami akan membalas dendam atas pemusnahan sekte kami di masa depan. Di sisi lain dari bagian batu roh warisan. Penguasa lima racun, Li Zixing, dan saudari Yu masih dalam kondisi membentuk segel tangan. Ketiganya telah bergabung dengan banyak formasi arai. Kedua raksasa itu juga berkomunikasi dari waktu ke waktu, mendiskusikan cara bertarung dengan kekaisaran Senyuan selangkah demi selangkah. Jauh di dalam keterbatasan energi dunia. Su Fang, yang telah menggunakan penjelasan sejati etiril dan menggunakan metode mengendalikan gambar ilahi untuk menyerap banyak energi dunia, diam-diam berkomunikasi dengan Lu Yuan. Lapisan tanahnya cukup tebal. Mereka harus melalui banyak kesulitan untuk menembusnya berulang kali. Tuan, dari kelihatannya, mereka datang dengan persiapan. Jika memungkinkan, Anda harus pergi secepat mungkin. Ada banyak orang di kekaisaran Senyuan, dan ada banyak pembangkit tenaga listrik yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mungkin punya trik lain, tapi itu tidak akan membuatku takut. Berkontribusi besar padaku. Apakah Putra Mahkota Sue mengambil tindakan baru-baru ini? Tuan, dengan bantuan Kaisar Besar Biduk, Pangeran Sue telah mengambil banyak sumber daya berharga. Beberapa di antaranya bahkan datang dari dunia luar, memungkinkan Pangeran Sue untuk maju dari alam bencana ke alam transformasi Yu. Dia mencapai alam transformasi Yu. Ya, Tuan, baru tiga tahun yang lalu, Kaisar Gayung menaruh banyak perhatian pada Pangeran Sue dan tidak ragu untuk mengangkatnya ke alam transformasi Yu. Kaisar Besar Biduk ingin menggunakan Pangeran Sue untuk mendapatkan gerbang Sianza dari sekte penyegel surgawi. Namun, perhitungan Kaisar Biduk sangat bagus. Begitu dia meremehkan Pangeran Sue, dia akan menyesal memelihara seekor harimau dan mengundang bencana di masa depan. Pangeran Sue memang kuat. Dia memiliki kekuatan alam transformasi Yu ketika dia berada di alam bencana. Sekarang dia telah menjadi raksasa alam transformasi Yu, dia dapat dianggap sebagai tokoh teratas di antara para raksasa. Teruslah lebih dekat dengannya dan buat dia mempercayaimu sebanyak mungkin. Ya, setelah berkomunikasi dengan Lu Yuan, Su Fang tercengang. Musuh kuatnya, Pangeran Sue, sebenarnya telah mencapai alam transformasi Yu. Ketika dia bertarung dengannya, dia hanya berada di alam bencana tingkat 7. Siapa yang mengira bahwa hanya dalam belasan tahun setelah keluar dari Kekaisaran Senyuan, dia telah maju beberapa alam dan sekarang berada di alam transformasi Yu. Jika dia kembali ke sekte penyegel surgawi, seluruh sekte akan terkejut. Pangeran Sue sangat cerdik. Dia benar-benar menggunakan Kekaisaran Senyuan untuk memperkuat dirinya sendiri. Jika bukan karena Kekaisaran Senyuan, mustahil baginya untuk mencapai alam transformasi Yu dalam waktu sesingkat itu. Dengan bakatnya, dia seharusnya bisa mencapai hal ini. Yang menggelikan adalah bahwa Kaisar Gayung Besar berpikir bahwa dia dapat sepenuhnya mengendalikan Pangeran Sue. Dia tidak tahu bahwa Pangeran Sue telah mengkhianatinya. Di masa depan, sulit untuk mengatakan siapa yang akan tertawa terakhir. Namun, jika Pangeran Sue mencapai alam transformasi Yu hari ini, aku, Su Fang, juga akan menjadi penguasa dunia yang tiada taranya. Dengan senyum bangga, dia terus menggunakan ethereal true insight dan menyatu dengan world energy. Kamu, kamu, kamu. Tidak lama kemudian, di ruang warisan tempat beberapa dari mereka berada, mereka segera merasakan getaran datang dari atas. Seiring berjalannya waktu, getarannya menjadi semakin jelas. Akhirnya, suara itu mulai memekakkan telinga. Kekaisaran Senyuan telah tiba. Penguasa lima racun dan Li Zixing mengaktifkan formasi dan sampai ke tepi formasi. Di depannya ada lapisan geologi. Keduanya segera mengangkat kepala untuk merasakannya. Saya memperkirakan akan sampai di sini dalam beberapa hari ke depan, kata Li Zixing dengan tenang. Kekuatan ilahi mereka merembes ke bawah. Penguasa lima racun berdiri dengan tangan di belakang punggung. Dia melayang di samping Li Zixing di formasi terluar. Tiga hari kemudian, sebilah cahaya tiba-tiba menembus lapisan batu dan menghantam ruang warisan. Ledakan. Ruang warisan berguncang, lalu semua bebatuan di atasnya terangkat ke udara. Sinar matahari yang telah lama ditunggu-tunggu bersinar. Wuss. Sosok yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar dari sinar matahari. Itu asal-usulnya. Asal-usul dunia kaisar manusia. Orang lain berteriak. Tiba-tiba, puluhan ribu ahli berbondong-bondong tiba di atas ruang warisan. Sama seperti itu, kekaisaran senyuan telah membuat luka besar dengan diameter 10 mil. Di dalam formasi. Melihat banyaknya ahli, Li Zixing menunjuk ke tengah. Itu adalah empat markuise kekaisaran senyuan. Penguasa lima racun mengangguk. Ya, itu adalah aura warisan dari markuise kekaisaran senyuan. Bukan empat markuise yang bertarung dengan sekte kita saat itu. Ini adalah pewaris mereka. Itulah pangeran ketiga, sungguh asal mula yang kuat dari dunia kaisar manusia. Kultivasi orang ini juga telah mencapai alam transformasi Ascendan. Dia juga sangat kuat. Tampaknya keseluruhan kekuatan kekaisaran senyuan telah meningkat pesat dalam 100 ribu tahun terakhir. Ekspresi kedua raksasa itu menjadi serius. Aura mereka menjadi semakin kuat. Mereka akhirnya sampai di sini. Tapi perhatianku tidak boleh diganggu. Aku harus menjaga kondisi pikiranku dan terus menggunakan segel disintegrasi iblis untuk menyatu dengan ruang warisan dan kekuatan dunia. Dengan dua senior di sini, setidaknya aku tidak perlu khawatir untuk sementara waktu. Su Fang juga melihat banyak ahli dari kekaisaran senyuan. Dia telah melihat empat markuise sebelumnya dan pangeran ketiga yang tidak dikenalnya. Di belakang mereka, dia juga melihat Liu Yuan dan pangeran Sui, yang telah menjadi ahli realem transformasi Ascendan. Dia menenangkan diri dan menyerahkan segalanya kepada penguasa lima racun dan Li Zixing. Hanya ketika dia menyatu dengan kekuatan dunia dan menjadi realem lord barulah mereka bisa lolos dari bahaya. 550. Su Fang mencoba yang terbaik untuk menggabungkan dan menyerap kekuatan alam. Saat dia bergabung, kekuatannya meningkat. Tubuhnya juga terasa seperti terhubung dengan dunia manusia yang berdaulat. Ini juga memungkinkan dia untuk memahami solusi ethereal sejati dengan lebih baik. Di luar warisan. Puluhan ribu tentara dan ahli yang tak terhitung jumlahnya melayang di atas ruang warisan dalam tiga lapisan dalam dan tiga lapisan luar. Pangeran ketiga, empat Markuise, dan selusin tetua ada di sana. Masing-masing dari mereka adalah ahli alam transformasi bulu. Ci. Aura kuat asal mula dunia manusia berdaulat melonjak dari tubuh pangeran ketiga. Dia berteriak dengan bangga, teknik penginderaan langit dan bumi. Aura ilahi segera menyapu menuju altar dan ruang warisan. Para ahli lainnya sedang menunggu perintah. Segera, pangeran ketiga menunjuk ke Batu Roh. Itu adalah jalan menuju ruang warisan. Sebagian dari batasan telah diaktifkan. Orang itu masuk terlebih dahulu dan menggabungkan kekuatan yang ditinggalkan oleh penguasa dunia manusia yang berdaulat. Tidak peduli siapa orangnya, mereka akan berakhir dalam keadaan yang mengerikan. Penggabungan dengan asal-usul dunia membutuhkan setidaknya beberapa ribu tahun, atau bahkan sepuluh ribu tahun. Hanya beberapa tahun saja. Berapa banyak orang yang bisa bergabung. Tapi orang ini selangkah lebih maju. Menurutku akan sulit bagi kita untuk memasuki ruang warisan melalui lorong itu. Pangeran, coba dulu. Lihat apakah kamu bisa membuka jalan itu dengan mengaktifkan asal. Empat Markuise masing-masing mengatakan sesuatu. Ada yang opini, ada yang analisis situasi. Setiap Markis berpikir secara berbeda. Setelah pangeran ketiga mengangguk, dia dan empat Markuise mendarat di altar. Para ahli lain dari kekaisaran senyuan sedang menunggu di atas. Sesampainya di depan Batu Roh, para Markis dengan hati-hati mengukurnya. Dari waktu ke waktu, mereka akan mengaktifkan energi vitalnya untuk menyentuh Batu Roh. Pada akhirnya, pangeran ketiga melepaskan asal mula dunia manusia berdaulat dan membungkusnya dengan Batu Roh. Batu Roh masih bisa menyerap asal-usulnya, tetapi tidak peduli bagaimana pangeran ketiga menggunakan asal-usulnya, dia tidak bisa mengendalikan Batu Roh itu sama sekali. Kaisar Gayung berkata, Jelas, untuk mendapatkan warisan penguasa dunia manusia yang berdaulat, tidak semudah mengendalikan asal-usulnya. Markis lain dengan wajah Dewa Petir Meraung, jika kita bisa mengandalkan penggabungan untuk membuka jalan menuju ruang warisan, itu tentu saja merupakan metode yang bagus. Pada akhirnya, jika tidak ada cara lain, kita hanya bisa menyerang dan hancurkan ruang warisan ini. Kuali Abadi Unta Spiritual Seorang Markis di sebelahnya melepaskan sebuah kuali. Itu adalah kuali abadi unta spiritual yang telah menyatu dengan pecahan roda cerah penguasa dunia penguasa manusia. Kuali Abadi perlahan mendarat di depan Batu Roh. Putra Mahkota ketiga datang ke tengah Batu Roh dan kuali abadi. Dan segera mengaktifkan asal di tubuhnya. Simpul. Empat Markuise semuanya adalah eksistensi misterius, dan segel mereka terus-menerus disuntikan ke dalam kuali abadi unta spiritual. Master Sekte, mereka ingin menggunakan sumber dunia kaisar manusia yang telah mereka kumpulkan selama bertahun-tahun, serta pecahan roda cerah kaisar manusia. Akhirnya, mereka ingin menggunakan kekuatan artefak dao untuk membuka Batu Roh yang mengarah ke lorong. Di ruang warisan, yang hanya dipisahkan oleh lapisan pesona. Li Zixing berkata sambil tersenyum dingin. Dia dan penguasa lima racun dapat melihat setiap pergerakan di kekaisaran senyuan, tetapi kekaisaran senyuan tidak tahu apa-apa tentang ruang internal. Penguasa lima racun berkata, artefak dao dan asal usul dunia kaisar fana, dan kemudian pangeran ketiga menyatu dengan Batu Roh Pemicu. Kekaisaran senyuan sudah memiliki cara untuk menghadapinya. Untungnya, ini adalah ruang yang diciptakan oleh Realemlord. Bahkan jika artefak dao datang, itu tidak akan bisa mengguncangnya dalam waktu singkat. Hua! Pada saat ini, pangeran ketiga, yang mengenakan jubah ular piton naga emas, tiba-tiba mengibaskan rambut panjangnya dan menyerap kekuatan kuali abadi. Asal-muasal dunia Renhuang, yang sepuluh kali lebih menakjubkan, terpancar dari tubuhnya. Bersenandung. Setelah menyatu dengan asal artefak dao, pangeran ketiga menutupi permukaan Batu Roh, dan kemudian mencoba menarik Batu Roh keluar dari pesona. Tetapi setelah satu jam, tidak hanya konsumsi energinya yang mengejutkan, tetapi Batu Roh tidak dapat dipindahkan. Lupakan. Pangeran ketiga memandang ke arah empat Markuise. Kami hanya bisa menyerang dengan paksa. Empat Markuise menganggup pada waktu yang hampir bersamaan. Ayo serang dengan paksa. Dunia kaisar fana ini milik kekaisaran senyuan. Orang luar tidak bisa mengambilnya. Putra Mahkota. Ratusan pembangkit tenaga listrik alam transformasi bersayap tiba-tiba muncul di atas pesona. Pangeran ketiga dan empat Markuise bangkit dari altar, dan ratusan pembangkit tenaga listrik semuanya membungkuh. Pangeran ketiga berkata, Kalian semua, dengarkan perintahku. Kalian semua, gunakan teknik pembelahan esensi langit bersama-sama. Ini adalah teknik yang tidak diturunkan oleh kekaisaran senyuan. Karena teknik ini telah diturunkan ke semua orang. Kamu, kamu akan menjadi Markuise di sini di masa depan ketika dunia kaisar fana digabungkan. Keturunanmu akan dapat menikmati kekayaan dari generasi ke generasi. Mau mu. Ratusan pembangkit tenaga listrik alam transformasi bersayap segera menyebar, ingin mengelilingi pesona di bawah. Teknik pembelahan esensi langit disiapkan untuk secara paksa membuka tempat warisan penguasa dunia kaisar fana. Kemampuan ilahi ini ditemukan oleh makhluk abadi tertinggi kekaisaran kita di dunia luar. Ini adalah kemampuan ilahi hebat yang menggabungkan asal mula kekaisaran kita. Kaisar besar biduk menunduk dengan arogan, lalu menatap pangeran ketiga. Bahkan jika penguasa dunia kaisar fana meninggalkan ruang ini, dia sudah terjatuh. Pesonanya tidak akan sekuat ketika dia masih hidup. Aku perkirakan dibutuhkan waktu kurang dari 10 tahun untuk membuka pesona tersebut. 10 tahun terlalu lama, aku tidak bisa membiarkan orang itu mencuri kekayaan kerajaan kita. Mari kita coba dulu. Jika 100 orang tidak cukup, gandakan jumlah pembangkit tenaga listrik. Jika beberapa ratus tidak cukup, lalu puluhan ribu. Pangeran, jangan khawatir. Tentu saja, tapi aku tidak bisa membiarkan orang itu menjadi begitu sombong. Kita harus mencoba membuka pesona itu selangkah demi selangkah. Jika kekuatannya terlalu kuat, begitu semua yang ada di dalamnya hancur, itu bahkan mungkin akan menghancurkan warisan penguasa dunia kaisar fana. Baiklah, kalau begitu ayo ikuti rencananya. Di mata pangeran ketiga, wajahnya dipenuhi aura yang bisa mendominasi dunia kaisar fana. Seperti yang diharapkan, kekaisaran senyuan telah bersiap. Teknik pemotongan esensi surgawi. Di tengah ruang warisan, Su Fang, yang telah menyatu dengan pesona, terus-menerus melepaskan kemampuan penginderaannya untuk menjaga dari gangguan eksternal. Dia mendengar percakapan antara pangeran keempat dan pangeran ketiga. Diam-diam dia terkejut. Kekaisaran senyuan memang sedang merencanakan sesuatu untuk mendapatkan dunia kaisar fana. Dia pun menceritakan semua yang dia dengar kepada dua kepala besar itu. Kekaisaran senyuan memiliki artefak dao kuali abadi, tetapi mereka tidak dapat menggunakannya dengan kekuatan penuh. Jika mereka dapat menggunakan kekuatan penuh kuali abadi, mereka pasti akan mampu menghancurkan ruang warisan. Mereka memiliki keuntungan dalam nomor. Untungnya, kami telah mengendalikan sebagian besar pesona ruang warisan. Mereka akan menyerang. Kedua kepala besar itu mendonga pada saat bersamaan. Di atas mereka, seratus kepala membentuk lingkaran dan melayang di udara. Masing-masing dari mereka memadatkan sebuah rune dan kemudian menjentikkan jari mereka. Membelanjakan. Rune demi rune segera bertabrakan di tengah pesona. Memotong. Semua kepala membalikkan tangan. Membelanjakan. Seratus rune tiba-tiba hancur. Mereka tidak meledak, tapi bergabung menjadi pedang cahaya putih dan menebas pesona ruang warisan tempat batu roh berada. Aura pedang cahaya ini seperti matahari aneh di langit, membutakannya sejenak. Bang! Ledakan gemuruh yang teredam meledak di atas penghalang, dan kemudian tiba-tiba memantul kembali, menyebabkan banyak ahli merasakan dada mereka menegang dan kepala mereka berputar. Tidak apa-apa. Cahaya tabrakan itu menghilang. Ratusan ahli melihat pesona di atas batu roh dengan penuh harap, tetapi mereka tidak melihat tanda-tanda kerusakan. Kaisar Biduk Agung memerintahkan, tingkatkan kekuatan. Ya, yang mulia. Ratusan ahli memadatkan rune lagi. Tampaknya rune-rune pertama yang mereka kental bukanlah yang terkuat. Ruang yang ditinggalkan oleh penguasa alam benar-benar kokoh. Dengan begitu banyak serangan, bahkan kekuatan besar seperti sekte pedang teratai hijau dan sekte asal roh sebagian besar akan hancur, namun pesona ini tidak bergetar sama sekali. Di dalam pesona, penguasa lima racun dan Li Zixing tidak melakukan apapun saat menghadapi serangan para ahli di luar. Mereka ingin tahu seberapa kuat pesonanya. Hanya dengan begitu mereka akan percaya diri. Jika mereka memiliki lebih banyak ahli dan meningkatkan kekuatan serangan mereka, bukan tidak mungkin untuk menghancurkan pesonanya. Waktuku. Su Fang merasa kedinginan. Dia tiba-tiba merasa bahwa meskipun dia melangkah ke tahap 10 jiwa yang, dia masih lemah. Kekaisaran senyuan merasa seperti sedang bermain-main. Mereka tidak merasa cemas sama sekali. Semuanya berada di bawah kendali mereka. Di saat putus asa, dia mengaktifkan pagoda 6 jalan Suan Huang dan melepaskan kemampuan bawaannya untuk meningkatkan kekuatannya secara maksimal. Kemudian, dia menggunakan ethereal true insight untuk menggandakan kecepatan dia bisa menyatu dengan energi dunia. Ledakan. Setelah banyak serangan. Kali ini, guncangannya sangat mengerikan. Seluruh ruang warisan tampak bergetar. Master Sekte, saya merasa aura pesona di luar telah melemah. Serangan ini sangat kuat. Kekaisaran senyuan telah mengirimkan 500 ahli realm transformasi you. 500 per orang. Bahkan kekuatan besar pun tidak memiliki begitu banyak ahli realm transformasi you. Mereka menambah 100 orang lagi. Sepertinya kamu dan aku akhirnya akan bergerak. Serangan ini mungkin menghancurkan pesonanya. Jika pesona luarnya dihancurkan, pesona dalam akan semakin sulit dikendalikan. Saudara Li, lepaskan saja kekuatan sihirmu. Setelah sekte kita bergabung, gunakan seluruh kekuatanmu untuk mengaktifkan pesona luar. Serap aura dan perkuat pertahanan. Oke. Guncangan akibat serangan ini menyebabkan sebagian besar area di luar runtuh. Pada saat ini, ekspresi penguasa lima racun dan Li Zixing sangat serius. Seolah-olah ada pisau yang memotong daging mereka. Hal itu menyebabkan pembuluh darah di bawah kulit mereka bergetar tidak teratur. Pada saat ini, serangan dari Kekaisaran Senyuan telah mencapai puncak kekuatan dunia kecil. Ratusan ahli realem transformasi Yu bergabung untuk menyerang hanya dapat dilihat dalam perang antar sekte atau dunia kecil. Pertarungan mengerikan seperti inilah yang terjadi di dunia Kaisar Fana. Bedanya, satu sisi beranggotakan ratusan bahkan puluhan ribu orang, sedangkan sisi ini hanya beranggotakan empat orang. Jimat Pesona. Ketika Kekaisaran Senyuan meluncurkan putaran serangan baru, penguasa lima racun bergabung dengan kekuatan sihir Li Zixing dan mulai memadatkan kekuatan sihirnya dan truki untuk menggambar jimat. Kecepatan raksasa seperti dia menggambar jimat 10 ribu kali lebih cepat daripada pembudidaya biasa. Dengan mengangkat tangan dan menggenggam tangannya, sejumlah besar jimat ditarik. Selain itu, orang bisa melihat betapa kuatnya Kisejati pada jimat itu. Jimat Pesona, menggambar truki, menggambar truki. Ini adalah kultifasi paling dasar bagi manusia setelah mereka menjadi kultifator. Mereka tampaknya tidak menentang surga, tetapi ketika dikuasai secara ekstrim, mereka dapat melakukan apapun yang diinginkan penguasa lima racun. Mereka bisa mengendalikan diri dan kekuatan dunia luar. Tanpa landasan ini, mereka tidak dapat mengembangkan inti emas, bukaan ilahi, dan banyak kekuatan magis lainnya. C. Jimat Pesona disuntikkan ke dalam pesona. Dalam sekejap, banyak ispiritual dalam pesona, serta kekuatan sihir beracun khusus penguasa lima racun, mengaktifkan pesona tersebut. Setelah pesona yang tak terhitung jumlahnya di dalam menyerap kekuatan, mereka dengan jelas menunjukkan aura yang tajam. Oh! Di puncak pesona, Lord Four Directions dan Pangeran Ketiga melihat aura pesona itu meledak. Mereka langsung membeku dan mengangkat alis. Rupanya, seseorang sedang mengendalikan pesona dari dalam. Seorang dewa berkata dengan dingin, tidak mungkin. Orang itu baru berada di tanah warisan selama beberapa tahun. Bagaimana dia bisa mengendalikan pesona yang ditinggalkan oleh penguasa alam kaisar manusia dalam waktu sesingkat itu? Ini memang tidak biasa. Orang ini mampu menyelinap ke istana bawah tanah markas kami dan pesona yang dibuat oleh Tuhan kami. Pada akhirnya, dia masuk jauh ke dalam pesona dan kami tidak memperhatikan apapun di sepanjang jalan. Hal yang paling tercelah adalah itu, dia menyelinap ke dalam kuali abadi untas spiritual dan mencuri lukisan dewa dari pecahan roda kaisar manusia. Dia memperoleh kekuatan batu esensi dan diam-diam memasuki tanah warisan sebelum kita. Dia memang tangguh. Kultifasinya pasti telah mencapai puncaknya dan dia bahkan mungkin telah melewati kesengsaraan terakhir. Tanpa kultifasi dan kekuatan yang tiada taranya, bagaimana dia berani menjadi musuh kekaisaran senyuan? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!